Jala Pedang Jaring Sutra Jilid 13. Ada pepatah yang mengatakan, ada uang, menyuruh setan mendorong mesin penggiling kedelai pun bisa, apalagi menyuruh kusir itu untuk segera kembali ke ibu kota. Jam pukul 3 dini hari, Kiai Sugiyok sudah tiba di Piau Heng dan kereta itu berhenti di tengah jalan untuk menunggunya. Dengan perlahan Kiai Sugiyok berjalan ke sisi jalan yang gelap, dia ragu apakah mencari Tong Huyai yang terlebih dahulu atau mencari Ayah Chow Tian Su dulu? Malam sudah begitu larut, bila Kiai Sugiyok mencari dia, pasti akan dicurigai oleh orang lain. Pada saat dia sedang ragu, dia melihat ada sesosok bayangan orang sedang meloncat masuk ke dalam rumah. Rumah itu tepat berada di belakang Piau Heng, dia sudah tahu bahwa Chow Kim Sang pasti tinggal di rumah itu. Anehnya, dia seperti kenal dengan bayangan itu, tapi dia tidak ingat pernah melihatnya di mana. Tapi dia yakin itu bukan Chow Kim Sang karena tidak ada alasan untuk Chow Kim Sang pulang ke rumah masuk lewat jendela, teman Chow Kim Sang juga pasti bukan. Apakah orang itu datang untuk membalas dendam kepada Chow Kim Sang? Dan orang itu pun pasti bukan Wia Tian Hoan. Siapakah dia? Dia terus memikirkannya, tiba-tiba terbesit dalam otaknya, malam itu di dalam perahu karena ada seseorang yang membelai rambutnya, membuatnya terkejut dan bangun. Dia bangun orang itu sudah lari ke darat, dan tidak terkejar oleh Chow Tian Su. Walaupun dia tidak ikut mengejar tapi dari dalam perahu dia pun bisa melihat bayangan orang itu karena itulah dia ingat dengan bayangan orang itu. Benar, orang itu adalah orang yang pernah membelai rambutnya. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi dia mempunyai perasaan yang aneh, dia merasa orang itu menganggap dia seperti putrinya, tidak. Mempunyai niat jahat, dia pernah menertawakan dirinya karena pikiran ini. Mengapa aku punya pikiran aneh seperti itu, bukankah ayahku sudah meninggal? Siapa yang mau menganggapku sebagai putrinya? Tidak disangka orang aneh itu, sekarang berada di depan matanya. Dia sangat ingin tahu, segera dia mengurungkan niat untuk mendatangi Tong Huian, dia ingin mencari tahu tentang orang itu. Dia bersembunyi di atas pohon, di luar rumah pohon itu tepat berada di depan kamar Song Englem. Kamar tidur Englem berada di loteng, sebenarnya hanya dengan mengeluarkan tangan sudah bisa masuk ke dalam kamar itu melalui jendela, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia pun memperlambat desah nafasnya. Suara laki-laki itu berkata, Song Englem, apakah kau masih mengenaliku? Kie Le Beng, apakah belum cukup kau menyiksaku? Sekarang ingin menghina kepadaku? Begitu mendengar percakapan mereka, dia sudah sangat terkejut. Kie Sugiyok belum pernah bertemu dengan ayahnya, tapi dia tahu nama ayahnya. Pada saat usianya 3 tahun, ibunya sudah menghilang dan hanya mengatakan harus menganggap ibunya sudah meninggal, dia tahu bahwa ibunya belum meninggal, Ong To'anyo pun tidak mau memberitahu keberadaan ibunya. Begitu dia memikirkan hal itu dia merasa aneh, Ong To'anyo adalah ibu asuh dari ibunya, karena tidak mau meninggalkan ibu Sugiyok. Sugiyok maka Ong To'anyo ikut dengan ibunya tinggal di rumah keluarga Kie, begitu ibunya menghilang, dia diasuh oleh Ong To'anyo hingga tumbuh dewasa. Perlakuan Ong To'anyo terhadapnya seperti kepada anaknya sendiri. Pamantingbo sering mengatakan, Mereka ibu dan anak, kedua-duanya dianggap seperti anak kandung oleh Ong To'anyo. Ong To'anyo sangat menyayanginya, apapun akan diberikan kepadanya. Hanya satu hal yang tidak boleh disebut yaitu nama ibunya, tapi dia tahu nama ibunya adalah Song Englem. Sekarang dia sudah mendengar dua nama ini yaitu Kie Lek Dieng dan Song Englem, sepertinya sekarang ini mereka sedang perang mulut. Dia terdiam, tapi hatinya bergetar hebat. Ternyata ayahku tidak mati dan ibu pun masih hidup, tapi mengapa ibu berada di keluarga Coh? Mengapa ayah perang mulut dengan ibu? Dia terdiam, baru tersadar hatinya tergoncang oleh suara mereka yang bertengkar. Lek Beng, kau harus tahu bahwa aku tidak mungkin menjadi istrimu lagi. Perempuan yang bernama Song Englem ini pernah menjadi istri Kie Lek Beng, apakah ada perempuan lain yang bernama sama yaitu Song Englem? Oh ibu, mengapa kau tidak mau kembali kepada ayah? Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang berteriak, Lek Beng, kau membenciku, bunuh aku saja, tapi jangan lukai putriku. Jendela tertutup rapat, sama sekali tidak ada orang yang keluar, mengapa ibunya berteriak seperti itu? Tiba-tiba di kamar seperti terdengar ada sesuatu yang terjatuh. Kemudian ada suara laki-laki yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Putrimu, putrimu, aku kirakah sudah menganggapnya mati. Ibu yang jahat, apakah kau masih ingat masih mempunyai seorang putri? Sekarang Kiai Sugiyok sudah mengerti yang dimaksud putri oleh ayahnya dan maksud dari ibunya adalah putri yang lain. Hatinya sangat sedih, dia ingat waktu dia masih kecil, dia pernah mendengar percakapan antara kakeknya dan Pamanting. Pamanting baru datang dari tempat jauh dan seperti sedang melapor kepada kakeknya mengenai sesuatu. Aku sudah tahu dia berada di mana, dia ada di yang ciu di keluarga Chow, apakah aku harus? Tidak, kau jangan berbuat yang tidak-tidak. Biasanya kakek sangat ramah kepada Pamanting, tapi kali ini kakeknya sangat galak terhadap Pamanting. Kakeknya berkata, Chow Kim Sung adalah pendekar bijaksana, kau tidak boleh mengganggunya. Dia pun patut dikasihani, dia bisa hidup bahagia di keluarga Chow, aku pun akan tenang. Waktu itu dia tidak mengerti siapa yang dimaksud dia oleh kakeknya itu laki-laki atau perempuan, sekarang dia baru tahu. Orang itu bisa hidup bahagia di keluarga Chow, jangan-jangan yang dimaksud oleh kakeknya adalah. Ayah dan ibu saling bermusuhan, pasti sudah terjadi sesuatu RM hati Kyai Sugiyok terasa sakit, walaupun dia dapat menebak hal sebenarnya, tapi dia tetap menahan diri. Dia menyimpan kesedihan ini dalam hatinya, tiba-tiba jenela dibuka dan ibunya menjulurkan kepalanya. Baiklah, suamimu sudah pulang, tapi mengapa harus sembunyi-sembunyi? Kau suruh dia masuk secara terang-terangan dari jendela, ini adalah suara ayahnya. Pada usia tiga tahun dia sudah kehilangan ibunya, wajah ibunya. Pun dia sudah tidak ingat, tapi begitu melihat perempuan itu menjulurkan kepalanya, jantung Kyai Sugiyok berdebar-debar. Ini adalah ikatan antara ibu dan anak, dia ingin berteriak sekuat tenaga memanggil ibunya. Tapi dia tidak bisa, pada saat itu dia merasa sakit, tidak dapat dibergerak juga tidak bisa bicara, dalam hati pun tahu, dia sudah ditotok oleh orang lain, orang itu menotok menggunakan senjata rahasia. Dia tidak bisa berteriak, yang berteriak adalah ibunya. Kemudian Kyai Sugiyok melihat sesosok bayangan meloncat dan turun ke jalan. Kapan orang itu datang? Setelah dia datang atau sebelumnya, Kyai Sugiyok sama sekali tidak merasakannya. Tapi sosok bayangan itu sangat diaknal, siapakah dia? Gerakan tubuh orang itu sangat cepat, walaupun demikian masih tetap bisa tahu bahwa orang itu adalah perempuan. Tiba-tiba berpikir oleh Kyai Sugiyok. Perempuan ini sepertinya aku pernah melihatnya benar, seperti ibu angkatku, bukan mirip lagi, kecuali ibu angkat. Tidak ada yang mempunyai ilmu meringankan tubuh sehebat itu, tapi mengapa ibu angkat ingin melukai ibuku? Dia ingat sepanjang jalan Ubun Hujain dan putranya berlaku sangat aneh, dia semakin curiga. Hatinya banyak dipenuhi oleh pertanyaan, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Begitu banyak hal yang terjadi secara berturut-turut, begitu Chokim Sang pulang, guru Yeuhicu pun ikut dengannya. Kyai Sugiyok mendengar Chokim Sang marah-marah, juga mendengar suara ayahnya yang dingin, dia juga mendengar Yeuhicu yang marah kepada ayahnya. Kamar itu tiba-tiba menjadi gelap, di dalam kegelapan terdengar ada yang bertarung, bagaimana dengan keadaan di kamar itu, dia tidak tahu, dia tidak mengerti dengan keadaan ini, semua teka-teki. Belum tertebak. Dia pun mulai mengerti obrolan antara pamanting dan kakeknya Dula. Ternyata ibunya sudah menikah lagi dan menjadi istri pendekar yang Chiu, Chokim Sang. Dari kata-kata Chokim Sang dan Yeuhicu, dia pun tahu bahwa ayahnya adalah seorang penjahat. Apakah semuanya ini benar? Pantas begitu mendengar nama ayah, kakek sudah marah dan tidak mengijankan aku menanyakan hal-hal yang menyangkut tentang ayah, walaupun ayah jahat, apakah semua ini gara-gara ibu? Atau ini memang salah ayahnya? Mereka pasti bersalah, kalau tidak, tidak akan terjadi hal seperti ini. Ibunya punya dua orang suami, ayah punya kekasih gelap, benar-benar sangat kacau. Bagaimana denganku? Punya ayah seperti itu, punya ibu pun seperti itu, apakah aku harus mengakui mereka sebagai orang tuaku? Ayahnya bertarung dengan musuh dan dia bertarung dengan dirinya sendiri. Pertarungan di dalam hati lebih dasyat daripada pertarungan di dalam kamar itu. Suara senjata yang beradu semakin besar, membuyarkan pikirannya. Hubungan darah membuatnya berpikir, apakah ayah bisa mengalahkan dua orang pesilat tangguh sekaligus dia mengkhawatirkan. Kemudian dia mendengar Yeu Hicu marah dan tidak lama roboh, sepertinya Yeu Hicu terluka suaranya pun tidak terdengar lagi. Kemudian dia mendengar ada dua orang yang roboh, yang satu terdengar berat, dan yang satu lagi berteriak seperti orang gila. Setelah itu hanya hening yang ada. Tubuhnya tidak dapat bergerak tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Orang-orang di dalam kamar itu apakah sudah mati? Ayah, aku. Belum pernah bertemu denganmu, kau tidak boleh mati. Ibu, aku baru menemukanmu, apakah aku harus kehilangan ibu lagi? Walaupun ibu berlaku kejam kepada aku, aku berharap kau harus tetap hidup untuk bertemu denganku, kau harus tahu bagaimana rindunya aku kepada ibu. Dia tidak ingin orang tuanya meninggal, dia juga tidak mau Chok Kim Sang mati, begitu juga dengan Yeu Hicu walaupun dia belum pernah bertemu, dia tidak mau Yeu Hicu mati. Dengan tenaga apakah dia bisa membuat mereka tidak mati? Sekarang suara apapun tidak terdengar, sepertinya mereka benar-benar sudah mati, dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bila mereka masih bernafas, masih bisa ditolong, siapapun mereka dia pasti akan menolongnya. Jalan darah Kiai Sugiyok yang ditotok setelah lewat 12 jam baru bisa terbuka sendiri, sekarang baru lewat ijam lebih. Jantung berdebar-debar tapi jarinya tetap tidak dapat digerakkan. Tidak boleh tergesa-gesa, yang penting totokan ini harus bisa ha dibuka, aku baru bisa melihat keadaan mereka. Sudah lewat jam 3 untuk menunggu hari terang masih sangat lama orang-orang di Piau Heng masih tidur, jalan darah yang ditotok harus bisa dibuka sendiri olehnya. Dia mulai dengan kera ilmu tenaga dalam keluarganya sendiri, membereskan pikirannya yang kacau, mulai mengumpulkan tenaga dalam dan mengambil nafas berusaha untuk membuka jalan darahnya sendiri. Entah sudah lewat berapa lama, tiba-tiba dia mulai bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Kegelapan sudah lewat akhirnya terang datang juga, tapi bayangan kematian yang datang. Kematian itu dibawa oleh seseorang yang tidak disangka sama. Sekali oleh Kiai Su Giok. Dan orang itu adalah Chow Tiansu. Benar, tadinya dia ingin mencari Chow Tiansu, tapi kedatangan Chow Tiansu sekarang ini malah membuatnya hatinya bergetar. Bila Chow Tiansu tiba di kamar itu, ayahnya pasti akan dibunuh Chow Tiansu. Kiai Su Giok bersembunyi di atas pohon, dia bisa melihat Chow Tiansu dengan jelas. Tapi Chow Tiansu tidak dapat melihatnya. Apalagi saat itu Chow Tiansu begitu tergesa-gesa ingin bertemu dengan ayahnya, pasti dia tidak dapat menemukan Su Giok. Begitu orang yang mengantarnya sudah pergi, Chow Tiansu mendorong pintu dan masuk. Apakah dia akan membunuh ayahku? Benar saja, sesuai perkiraan Su Giok, Chow Tiansu ingin membunuh ayahnya. Dia mulai mendengar suara orang bertarung, terdengar suara ayahnya dan juga suara Chow Kim Sang. Di dalam keterkejutannya dia masih bisa bersyukur ayahnya dan Chow Kim Sang masih hidup. Hanya terdengar Chow Tiansu yang berkata, Aku akan membunuhmu dengan ilmu pena yang diturunkan secara turun-temurun dalam keluarga Chow, supaya kau mati dengan rela. Terdengar Kielek Biang memakai ilmu jari menyentil pena Chow Tiansu hingga terlepas dari tangannya. Chow Tiansu mulai menyerang, penanya mulai bergerak-gerak. Semua ini terdengar oleh Chow Tiansu dari luar jendela. Hatinya yang baru mulai tenang, sekarang seperti busur yang tegang dia takut Chow Tiansu akan membunuh ayahnya, dia juga. Takut ayahnya akan membunuh Chow Tiansu. Waktu yang ditakutinya sudah tiba. Chow Tiansu mendengar jahnya berkata, Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi sekarang kau jaras mati bersamaku. Suaranya tidak besar tapi seperti meledak di dalam kepalanya. Mati bersama-sama, inilah yang paling ditakuti oleh Kie Su Giyok. Dalam keadaan tegang ini, jalan darah yang ditotok terbuka oleh tenaga dalamnya. Pada waktu itu Kielek Biang sedang menggunakan jurus Tianmo KTE Hoat untuk mati bersama-sama dengan Chow Tiansu. Tiba-tiba suara besar berteriak dan Poan Koan Pit menusuk ke arah Kielek Biang. Dalam keadaan itu, Kie Su Giyok masuk seperti burung. Dengan cepat pedang Kie Su Giyok menahan pena Chow Tiansu. Hai, kau terkejutnya Chow Tiansu tidak kalah dengan Kielek Biang. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang ini kata Kie Su Giyok. Dia ingin membunuh ayahku, mengapa aku tidak boleh membunuh dia? Ayahmu tidak mati, walaupun dia mati kau pun tidak boleh membunuhnya. Sebenarnya Kie Su Giyok sendiri tidak tahu apakah Chow Kim Sang sudah mati atau belum. Kata Chow Tiansu. Dia itu siapamu dia sengaja menanyakannya. Sebenarnya ilmu silat Chow Tiansu lebih tinggi dari Su Giyok tapi karena dia baru bertarung dengan Kielek Biang tenaganya agak terkuras maka sekarang ini Chow Tiansu hanya bisa mundur. Kielek Biang sudah melihat putrinya, dia enggan untuk membunuh Chow Tiansu. Dia sangat terburu-buru dan berkata, Anak, kau harus cepat-cepat membunuhnya sebab Chow Kim Sang dan Tong Huyayan sudah berjanji akan bertemu. Orang-orang Piau Heng akan datang ke sini untuk mencarinya. Kie Su Giyok tidak menghiraukan kata-kata ayahnya, tapi dia berkata, Chow Tiansu, pergilah, aku juga tidak akan melukai, mulutnya bicara tapi pedangnya terus memaksa Chow Tiansu untuk mundur. Tidak terasa, dia sudah mundur ke sisi ayahnya, sebenarnya dia akan mengatakan aku berjanji tidak akan melukai ayahmu, tapi kata-katanya belum habis, Chow Kim Sang yang tadinya terbaring tiba-tiba duduk, itu mengagetkan Kie Su Giyok. Chow Kim Sang segera menotok jalan darah lutut Kie Su Giyok dan dia langsung diam seperti patung, berbarengan dengan itu Chow Kim Sang roboh lagi. Sebenarnya Chow Kim Sang tidak boleh menotok Kie Su Giyok karena dia sedang terluka parah, dan dia pun hanya berhasil mengumpulkan tenaga sebesar itu. Walaupun dia bisa memaksa menotok Kie Su Giyok tapi tenaga yang dikumpulkan selama dua jam langsung terkuras habis. Chow Tiansu sangat terkejut dan berkata, Ayah, kau kenapa? Kata Chow Kim Sang dengan suara serak. Aku sudah tidak tahan lagi, balaskan dendamku kemudian dia pingsan. Waktu itu Kie Lek Beng dengan siulan yang panjang meloncat begitu tinggi dan berkata, Kau menyuruh dia membunuhku, tapi sayang sudah terlambat, ternyata sewaktu Kie Su Giyok menghalangi Chow Tiansu dia memakai kesempatan ini untuk membuka totoknya rat. Kie Lek Beng sekarang sudah pulih. Metu Chow Tiansu memerah dan berkata, Bila bukan kau yang mati, aku yang mati segera dia memainkan kuasnya mendekati Kie Lek Beng. Walaupun Kie Lek Beng belum pulih, 100% tapi pengalaman Kie Lek Beng berada di atas Chow Tiansu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Kie Lek Beng. Apalagi sekarang ini sudah bisa berjalan seperti biasa, mana bisa Chow Tiansu melawannya? Dalam beberapa jurus saja diiringi dengan tawa Kie Lek Beng, pena Chow Tiansu berhasil direbut Kie Lek Beng. Bocah tengik, tadi kau ingin membunuhku dengan ilmu silat keluargamu, menyuruhku mati dengan rela, tapi sayang keinginanmu tidak tercapai, tapi aku pun bisa dengan kera yang sama, bila tidak percaya Aka akan memperlihatkannya kepadamu. Segera dia merebut pena Chow Tiansu dan menyerangnya dan menotok ke arah Chow Tiansu. Yang dia pakai adalah ilmu silat keluarga Chow. Kie Lek Beng tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah jurus-jurus ini benar semua? Aku akan membuatmu kalah oleh ilmu silat keluargamu sendiri, dengan begitu kau akan mati dengan rela. Dia menaruh pena Chow Tiansu, dengan pelan mengangkat tangannya, diarahkan kepada Chow Tiansu dan berkata, Bocah tengik, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang cari mati aku akan membunuhmu dengan cepat hingga kau tidak akan sempat merasa. Chow Tiansu tidak dapat bergerak, tapi matanya terus melotot, dia tidak takut sama sekali. Dalam hati Kie Lek Beng berpikir, Bocah tengik ini benar-benar jantan, apakah aku harus membunuhnya dia tanpa ragu. Dalam hati dia berpikir lagi, bila hari ini aku tidak membunuhnya, dia pasti akan balas dendam, meskipun aku tidak takut, tapi itu akan sangat merepotkan, telapak tangannya hanya berjarak satu inci dengan kepala Chow Tiansu. Bila dia tadi tidak ragu-ragu mungkin sekarang ini Chow Tiansu sudah mati di tangannya. Karena Chow Kim Sang sudah terluka parah, maka ketika tadi dia menotok Kie Su Giok tidak begitu sempurna, sekarang dia sudah bisa membuka totoknya. Dalam saat yang tepat, tiba-tiba Su Giok mendorong Chow Tiansu dan roboh, tubuhnya menghalangi gerakan Kie Lek Beng. Dan tentu saja Kie Lek Beng tidak dapat meneruskan gerakannya. Kie Lek Beng terpaku dan berkata, anak, ada apa denganmu? Aku tidak mengijankan Chow Tiansu membunuh ayah, aku juga tidak mengijankan ayah membunuh Chow Tiansu. Kata Kie Lek Beng. Kau datang ke sini untuk menolongku bukan? Pasti kau sudah tahu hubungan kita adalah apa. Kau harus dengar kata-kataku. Jawab Kie Su Giok. Aku tahu siapa dirimu, tapi aku tidak bisa mendengar kata-katamu. Apakah kau tidak mau memanggilku ayah? Air matuk Kie Su Giok terus mengalir, tapi dia hanya diam. C. Buku Bia Wang menjadi penyelamat. Hari sudah terang, sinar matahari sudah masuk melalui jendela. Membunuh atau tidak harus diputuskan segera karena orang. Orang Piau Heng sebentar lagi akan datang. Bila Tong Huyian yang datang, nyawa Kie Lek Beng akan terancam. Nyawanya sendiri tidak apa-apa, tapi dia mengkhawatirkan nyawa Song Eng Lem. Walaupun Song Eng Lem sudah bukan istrinya lagi, tapi dilubuk hatinya yang terdalam, dia masih mencintai Song Eng Lem. Dia melihat ke arah Song Eng Lem, perempuan yang dia cintai sekaligus dia benci. Walaupun Song Eng Lem belum sadar, tapi warna wajahnya sudah kembali seperti biasa, hanya tersisa sedikit warna hitam di sekeliling alisnya. Song Eng Lem terkena jarum beracun, walaupun sudah dibantu oleh Kie Lek Beng dengan tenaga dalamnya, tapi sisa-sisa racun itu masih ada, dan itu harus segera dikeluarkan. Karena sejak tadi Kie Lek Beng terus bertarung, artinya aliran tenaga dalam ketubuh Song Eng Lem pun terhenti selama beberapa jam, bila pertahanannya habis, Song Eng Lem tidak akan akan lagi dan mati. Kie Lek Beng harus segera membawa Song Eng Lem pergi dan mengobati lukanya. Dia mengambil keputusan, segera membalikan tubuh dan menotok putrinya. Anak, jangan salahkan aku. Aku harus membereskan masalah ini dan aku harus meninggalkan tempat ini. Kie Sugiok sudah mengerti maksud ayahnya. Membereskan masalah berarti membunuh ayah dan anak bermargaciu. Kie Sugiok tidak bisa bicara, tapi sorot matanya bisa mencerminkan pikirannya, dia kecewa marah dan sedih. Jantung Kie Lek Beng pun berdebar kencang, dia tidak mau melihat sorot mata putrinya, dia bersiap membunuh Chow Tian Su terlebih dahulu, dia menarik putrinya ke sisinya, tapi dia menemukan hal yang aneh dan baru. Di sisi Chow Tian Su, ada sebuah buku Biawang. Sebenarnya buku ini tersimpan di dalam pakaian Chow Tian Su, karena tadi didorong oleh Sugiok, maka buku itu terlempar keluar dan jatuh di sisi Chow Tian Su. Buku Biawang adalah buku yang dipakai oleh anak sekolah zaman dulu, yaitu buku untuk belajar menulis. Guru menulis dengan tinta merah kemudian anak-anak akan mengikuti gorsan gurunya dengan tinta hitam. Buku itu dinamakan buku Biawang. Buku Biawang ini dimiliki oleh hampir seluruh keluarga tapi buku Biawang ini bukan buku Biawang biasa. Karena buku itu merupakan milik Yelek Beng sewaktu masih kecil, semua huruf di dalamnya dia yang tulis. Ketika dia melihat buku itu segera semua kenangan masa kecil membuka pikirannya. Yang pasti dia tidak berharap waktu yang sudah lewat kembali lagi tapi yang dia ingat adalah kenangan kehangatan masa kecil. Dia ingat pada waktu kecil sering duduk di pangkuan ayahnya sambil memegang tangannya, segores demi segores dia menulis mengikuti contoh di buku Biawang. Dia sering dipuji oleh ayahnya karena tulisannya di buku Biawang sangat rapi dan memuji dia sebagai anak yang pintar karena Sudanji sering menuruti gorsan itu beberapa kali dia akhirnya dapat menulis send. Tapi dia pun sering dimarahi oleh ayahnya karena bila dia tidak teliti, tulisannya mengkok ke kiri dan ke kanan. Kalau dia seperti itu ayahnya pasti akan marah karena dia melakukan hal kurang tekun dan belum selesai mengerjakan pekerjaan rumah dia sudah keluar untuk bermain. Kadang-kadang ayahnya sering memukul telapak tangannya dan memarahi dia sebagai anak yang tidak berguna. Mungkin ayahnya terlalu ketat mendidiknya membuatnya menjadi Anak pemerontak, sekarang setelah melihat buku Biawang itu, dia baru benar-benar merasakan bahwa ayahnya begitu menyayanginya. Dia membuka totokan jalan darah bicara Chow Tiansu dengan marah dia berkata, Cepat katakan, kau mendapatkan buku Biawang ini dari mana? Walaupun totokan jalan darah bicara Chow Tiansu sudah dibuka, dia tetap membungkam. Kata Kielek Beng dengan marah, Bila kau tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu. Dengan sombong Chow Tiansu berkata, Bila kau mau membunuhku, bunuh saja. Mengapa harus banyak tanya? Putrinya tiba-tiba membuka mulut dan berkata sesuatu, ternyata pada saat dia menotok putrinya, dia takut melukai putrinya maka dia menotok Sugiok dengan tenaga kecil, sekarang walau tubuh Kie Sugiok belum bisa bergerak tapi dia bisa bicara. Aku tahu mengapa Chow Tiansu tidak mau bicara Kielek Beng terpaku dan berkata, Baiklah, anakku, coba katakanlah. Buku Biawang ini adalah pemberian kakek untuknya, pada saat kakek memberikan kepadanya pernah berkata seperti ini suatu hari mungkin buku Biawang ini bisa menjadi jimatmu. Waktu itu aku dan dia tidak mengerti apa maksud kakek, sekarang aku sudah mengerti, aku kira kau pun mengerti. Chow Tiansu tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak mau menerima jimat ini. Kielek Beng membalikan kepala dan menatap Chow Tiansu. Sikap Chow Tiansu masih sombong seperti biasanya, seperti sedang mengatakan, Matipun aku tidak mau menerima kebaikanmu. Benar-benar pemuda yang sifatnya keras seperti aku masih muda dulu, sebenarnya maksud ayahnya dan pikiran Chow Tiansu sudah bisa tertebak olehnya, sekarang apakah Chow Tiansu masih mau dibunuh oleh ayahnya? Dia mau membunuh Chow Tiansu tapi dia tidak tega, hatinya bergetar, tangannya pun gemetaran, buku itu jatuh dari pegangannya. Sekarang dia baru menyadari bahwa cinta ayahnya begitu dalam, apakah semua ini sudah terlambat? Walaupun buku Biawang terjatuh, tapi pandangannya tidak pernah dialihkan dari buku itu, seperti sudah terikat dengan degup jantungnya. Maksud dari ayahnya memberikan buku Biawang kepada pemuda yang sifatnya keras ini supaya menjadi jimatnya. Aku sudah banyak melakukan hal yang mengecewakan ayah, apakah sekarang pun aku harus mengecewakan lagi? Tapi Chow Tiansu adalah putra dari musuhnya dan Chow Tiansu pun ingin membunuhnya. Hatinya sangat bingung sebingung medan perang. Jantungnya masih terus berdebar dengan kencang, putrinya berkata lagi, kata-kata dari putrinya lebih mendebarkan jantungnya. Aku tahu, kau ini siapa? Kau marah kepada perempuan ini karena dia adalah ibu yang kejam, bagaimana dengan dirimu? Apakah kau juga bukan ayah yang kejam? Kalau begitu mengapa aku harus dilahirkan? Lebih baik aku mati saja. Beberapa kalimat itu bagai panah yang menusuk ke hatinya. Putri yang berada di depan matanya, pada saat masih berada di dalam kandungan hampir dicekik mati olehnya. Putrinya belum lahir dia sudah hampir melukainya, apakah putrinya tahu rahasia ini? Sekarang putrinya lebih memilih mati, semua membuatnya sedih sekaligus malu. Kyeleab yang merasa benar-benar ingin mati, tapi dia tidak bisa karena dia masih ingin mendengar suara ayahnya yang marah, juga ingin mendengar suara putrinya yang memanggil dia ayah. Anakku, aku benar-benar minta maaf, tapi aku adalah ayah kandungmu. Jangan memadangku seperti itu, aku mohon. Kye Sugiyok seperti bisa membaca pikiran ayahnya, dia berkata, apakah kau pernah melakukan sesuatu untukku? Dengan dasar, apa aku harus memanggilmu ayah? Kyeleab yang sambil menjambak rambutnya sendiri berteriak, aku harus berbuat bagaimana baru kau mau memaafkanku, kata Kye Sugiyok. Aku tahu hatimu sangat keras, aku tidak berani memintamu melepaskan Coh Tiansu, tapi bila kau membunuhnya aku akan lebih benci kepadamu. Dia mengerti dengan kata-kata putrinya, bila dia tidak membunuh Coh Tiansu, sekalipun putrinya tidak memanggilnya ayah tapi paling sedikit putrinya mau mengakui dia sebagai ayahnya. Kyeleab yang juga tidak mau ayahnya bersedih lagi, juga tidak mau mengecewakan putrinya, dia tidak mempunyai pilihan lagi. Akhirnya tangan Kyeleab yang sudah diangkat ke atas, diturunkan kembali, dia tidak jadi memecahkan kepala Coh Tiansu dengan ringan dia menetpuk jalan darah Coh Tiansu dan semua totokan menjadi terbuka. Walaupun totokan Coh Tiansu sudah terbuka tapi tenaga dalamnya belum pulih, tadi Kyeleab yang menotoknya dengan poan keampit. Totokannya sangat berat, setengah jam lagi Coh Tiansu baru bisa pulih. Begitu totokan Coh Tiansu dibuka, dia segera melihat kondisi ayahnya, dia takut terjadi sesuatu pada ayahnya. Coh Kim Song masih terbaring di bawah, matanya masih dipejamkan, tangan dan kakinya seperti dingin, bergerak pun tidak, seperti orang mati saja. Tapi dia masih bernafas, nafasnya sangat cepat, dari tenggorokan keluar bunyi aneh ternyata ada darah yang tersumbat di jalan darah, peredaran darahnya tidak lancar membuat dia sulit bernafas. Walaupun tidak mati tapi sudah mendekati ajal, satu-satunya Kyeleab untuk menolongnya adalah dengan tenaga dalam membantunya melancarkan aliran darah. Tenaga dalam Coh Kim Song sangat kuat asal bisa membantu dia memperlancar darah yang beku, nafasnya tidak akan terputus, walaupun dia terluka parah tapi masih mempunyai harapan untuk hidup. Coh Tiansu tahu keadaan ayahnya sedang gawat tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Hari Coh Tiansu sangat sedih, dia memelototi Kyelek Beng, matanya seperti mengeluarkan api, dia berkata, aku tidak akan berterima kasih kepadamu, kalau kau mau membunuh ayahku, sekalian saja kau bunuh aku, bila tidak suatu hari nanti aku akan balas dendam kepadamu. Kyelek Beng terdiam, tapi dalam hati berpikir, keterlaluan bocah tengik ini. Apakah aku harus menghabiskan tenaga dalam untuk menolong musuhku? Sengeng Lam yang masih pingsan, sedang mengigau, Sang Koko, bila kita harus mati kita harus mati bersama, bila kau mau aku tidak dapat hidup sendiri. Lek Beng, ampunilah dia, aku minta biarkan dia hidup, aku belum pernah minta apa-apa kepadamu. Sorot mata putrinya seperti sedang mengharapkan sesuatu darinya. Tiba-tiba Kiai Sugiyok membuka mulut dan memanggilnya ayah-ayah, aku tidak mau kau dibenci oleh orang lain seumur hidupmu. Istrinya meminta agar Chok Kim Sang dibiarkan hidup, putrinya ingin dia menolong Chok Kim Sang. Tekanan dari istri ditambah dengan putrinya, tidak kalah dengan tekanan kenangan dari buku Biawang. Dia menarik nafas dan berjalan ke arah Chok Kim Sang. Hal ini membuat Kiai Sugiyok dan Chok Tiansu merasa terkejut, mereka tahu dia tidak akan membunuh Chok Kim Sang. Kiai Sugiyok berteriak, Ayah, kau tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Aku bisa membunuh juga bisa menolongnya. Chok Tiansu tidak percaya bahwa Kiai Lek Beng akan menolong ayahnya, walaupun dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk melawan, tapi dia berusaha menghalangi Kiai Lek Beng mendekati ayahnya. Kiai Lek Beng marah dan berteriak. Bocah tengik bodoh, pergi kau. Apakah kau tahu bila ayahmu tidak segera ditolong, dia akan mati. Dengan ringan dia mengibaskan lengah bajunya, segera Chok M. Tiansu terjatuh dengan posisi kaki di atas. Kiai Lek Beng segera menempelkan telapak tangannya di dada Chok Si Kim Sang, membantunya mendorong darah beku untuk keluar. Tidak lama terdengar ada suara orang muntah. Ternyata Chok Kini Sang memuntahkan dahak yang sudah bercampur dengan darah, metu Chok Kim Sang langsung terbuka. Meskipun Chok Kim Sang sudah sadar tapi belum sadar secara keseluruhan, juga belum mempunyai tenaga untuk bicara, dia melihat Kiai Lek Beng berdiri di sisinya, dia merasa nafasnya mulai lancar, ternyata Kiai Lek Beng yang menolongnya. Aneh, apakah dia yang membantuku mendorong darah matiku hingga keluar wajah Chok Kim Sang seperti tidak percaya. Kiai Sugiyok sangat senang sekaligus terkejut, dia berkata, Ayah, kau benar-benar menolong paman Chok. Kiai Lek Beng tertawa kecut dan berkata, Orang lain mempunyai nasib lebih baik, sedangkan aku selalu hidup susah, tapi ini mungkin bukan karena Dewa Langit tidak menolongku, tapi aku yang seperti ulat sutra membuat kepompong sendiri, untuk menyembunyikan diri sendiri, menjauh dari orang-orang di dunia ini membuat mimpi sendiri. Kiai Sugiyok seperti mengerti seperti tidak dengan kata-kata ayahnya, tapi dia merasa kasihan kepada ayahnya. Pada saat itu juga terdengar bunyi roda kereta yang memecah kesunyian jalan itu. Dilihat keluar jendela, ada sebuah kereta kuda yang berhenti di mulut gang itu. Jalan itu biasanya sangat jarang dilewati oleh kereta kuda, apalagi sekarang ini hari baru terang. Mengapa bisa ada kereta kuda yang berhenti sana? Pada saat itu juga Kiai Lek Beng ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu, tidak mungkin dia menggendong seorang perempuan dan berlayan di jalanan. Kereta ini datang tepat pada waktunya. Dia tidak mempunyai waktu untuk berpikir lagi. Dia membuka totokan putrinya dan menggendong Song Eng Leng kemudian berkata, Anakku, ikutlah kami pergi dari sini. Chok Kim Sang melihat istrinya dibawa pergi oleh Kiai Lek Beng, sangat terkejut kemudian dia pingsan lagi. Chok Tiansu meloncat dan berteriak, lepaskan ibuku. Dengan dingin Kiai Lek Beng berkata, Dia bukan ibumu tapi ibu dari anakku, ayahmu sudah tertolong tapi ibu anakku belum melewati masa kritisnya, kau atau ayahmu menaruh curiga kepadaku, itu terserah pada kalian. Aku hanya ingin dia bisa hidup, bukan mempermalukan ayahmu dan menghina ayahmu. Anakku, ibumu belum tahu bahwa kau sudah datang, aku harap begitu dia sadar, dia bisa melihatmu. Masih tunggu apa lagi? Cepat kita pergi. Kiai Sugiyo masih bengong, dalam hatinya dia merasa sangat kacau, tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh. Kiai Lek Beng tahu putrinya tidak mau ikut dengannya, hatinya sakit seperti diiris oleh pisau, dalam hati dia berpikir, aku tidak boleh menyalahkan anakku, kami memang tidak pantas menjadi orang tuanya. Demi menolongnya waseng istri, putrinya tidak mau mengikutinya, tapi dia harus tetap pergi walau bagaimanapun. Anakku, aku tidak akan memaksamu, bilakah sudah memaafkanku, aku akan mencarimu. Dia menggendong Song Englem, meloncat dari jendela dan turun ke bawah. Putrinya masih menangis, tapi dia tidak berani menoleh lagi. Pertalian cinta sulit dibereskan sendiri. Suami, istri, ayah dan anak sama-sama terpisah apa yang akan terjadi? Bab 15. Masuk perangkap disiksa dan diatur masih ada hati nurani membantu kejahatan. Masuk perangkap. Langit baru saja terang, pintu piauheng belum dibuka. Mungkin bang orang yang tinggal di sepanjang jalan itu masih tertidur nyenyak. Di jalan itu pun tidak ada orang, hanya ada sebuah kereta kuda. Ang berhenti di mulut sebuah gang, kusirnya sedang terkantuk-kantuk. Kusir itu sedang memejamkan mati seperti akan tidur, tapi hatinya tidak tenang, dia berpikir. Hari sudah terang, seharusnya orang itu sudah muncul. Dari jalan itu muncul orang yang pertama, tapi orang itu bukan orang yang ditunggu-tunggu oleh Pak Kusir. Dia adalah seorang gadis dan dia adalah putri pendekar Tiong Chiu, Hie Tiong Wee yang bernama Hie Kim Giao. Hie Kim Giao datang untuk mencari Choh Tian Hong, walau mereka baru kenal selama beberapa hari, tapi dia sudah menganggap Choh Tian Hong sebagai teman yang bisa diajak ngobrol. Karena usia mereka hampir sama, dan mereka pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan kemarin ini. Dia mencari Choh Tian Hong karena hatinya sedang kesal. Kekesalan ini bukan disebabkan oleh keluarga Bok melainkan. Berasal dari ayahnya sendiri. Kemarin malam dia menceritakan semua yang terjadi pada dirinya pada saat siang hari, dia juga bercerita bahwa dia sudah bertemu dengan Hui Tian, tidak lupa dia pun menceritakan penghinaan yang dilakukan oleh dua bersaudaramu itu. Dia tidak berharap ayahnya akan membalas dendam kepada dua bersaudara Bok itu, tapi paling sedikit ayahnya akan marah karena perlakuan mereka kepadanya dan mencaci maki bahwa dua bersaudara itu adalah binatang. Tapi dia terlalu naif, semua tidak berakhir seperti yang diharapkan. Ayahnya malah memarahinya dan berkata, Kalau begitukah sangat benci kepada dua bersaudara Bok ini melebih Hui Tian? Dia terpaku dan menjawab, Memang benar Hui Tian adalah musuh keluarga kita, aku juga membencinya tapi kemarin ini dia tidak menghinaku, pada saat dua bersaudara Bok bersikap kurang ajar kepadaku, dia malah yang menolongku. Ayahnya malah berkata, Bok Xiaoya sangat menyukaimu, mengapa kau menganggap mereka menghinamu? Hui Tian menolongmu karena dia berniat jahat kepadamu. Dalam mimpi pun dia tidak menyangka bahwa ayahnya malah membela orang yang menghinanya, saking marahnya suara yang keluar pun bergetar, dia berkata, Ayah, dia orang yang sangat cabul, dia menganggap aku adalah pelacur, masa di tempat umum dan hari masih terang dia berani berbuat seperti itu, apakah ini bukan suatu penghinaan? Ayahnya marah, wajahnya semakin pucat. Hie Kim Giau berkata, Aku tahu bahwa keluarga Bok sangat kaya dan mempunyai kedudukan tinggi, ayahnya adalah panglima pasukan istana, ayah pun meminta perlindungan kepada ayahnya, tapi ayah, kau adalah pendekar Tiong Chiu, putrimu dihina oleh orang lain tapi kau tidak berani bicara, apakah ayah benar-benar seorang pendekar? Ayah bila kau merasa serba susah, lebih baik kita pulang saja. Ayahnya marah dan berteriak. Berhenti, kau tidak boleh menangis, bila kau menangis lagi, aku akan membunuhmu. Dia bukan takut ayahnya akan membunuhnya, dia terkejut karena, sikap diktator ayahnya. Selama ini ayahnya sangat sayang kepadanya, jarang memarahinya apalagi hingga membentak seperti itu, bahkan ingin membunuhnya. Karena merasa sangat marah dia malah berhenti menangis, tapi kemarahannya dia simpan dalam hati. Setelah ayahnya marah-marah mungkin dia akan merasa bahwa dia sudah terlalu keras kepada putrinya, dia bersikap lembut dan berkata, Anakku, siowiamu menyukaimu, itu adalah sangat mujur seorang gadis itu harus menikah, mendapat menantu seperti keluarga bok sangat sulit. Hie Kim Giau terkejut dan berkata, Ayah, apakah kau? Dengan tersenyum Hie Tiong Gwe berkata, Benar, ayah menjodohkanmu dengan putra sulung Tuan Bok. Beberapa hari yang lalu Jenderal Bok pernah berkata bahwa dia menyalahkan dirinya karena belum memberitahu kepadaku bahwa putra sulungnya menyukaimu, jadi Jenderal Bok berharap aku tidak marah atau terkejut. Hie Kim Giau marah dan berkata, Aku tidak mau menikah dengannya, kalau memang dia mau menikah denganku, mengapa dia menganggapku pelacur? Hie Tiong Gwe mengerutkan dahi dan berkata, Anakku, jangan begitu, pernikahan ini semua harus diatur oleh gejang tua, jadi bila ada yang tidak sopan kepadamu aku pasti akan langsung membunuhnya, tapi bila putra keluarga Bok yang menggodamu, dia adalah calon menantu yang kusukai, itu lain lagi masalahnya. Aku kira dia sudah tahu bahwa ayahnya dan aku sudah mendiskusikan soal pernikahan kalian, dan dia pun sudah menganggapmu sebagai calon istrinya. Bila dia berbuat sedikit cabul kepadamu, itu adalah hal yang wajar. Hie Kim Gwe sudah tidak mau bertengkar dengan ayahnya, dia sudah merasa sangat kecewa, sekarang dia harus berusaha sendiri. Ayah, apakah kau sudah menentukan hari pernikahannya? Hie Tiong Gwe mengira putrinya sudah setuju, dia tertawa dan berkata, Karena sudah beberapa hari ini Hwi Tian membuat kita tegang jadi aku belum benar-benar bicara dengan General Bok, tapi kau tidak perlu khawatir, bila General ingin berbesan dengan ayah, pernikahan ini pasti bisa dilaksanakan. Dengan dingin Hie Kim Gwe berkata, Aku dengar ada yang berbeda dengan cerita aslinya kata Hie Kim Gwe lagi. Kata putra sulung General Bok, kau ingin mencari posisi tinggi maka menjilat kepada mereka. Kaulah yang menitipkan maksudmu kepada Tuan Kiamta agar menjodohkanku dengan putra sulung General Bok, tapi General Bok mengajukan syarat yaitu dia ingin kedua putranya dijodohkan. Dia ingin berbesan dengan pendekar Yang Chiu, Chow Kim Sang. General Bok tahu bahwa ayah, Chwon Kiamta, dan Chow Kim Sang adalah sahabat karib, melalui kalian berdualah dia bisa berbesan dengan Chow Kim Sang. Apalagi bila Chow Kim Sang setuju menjadi besannya. Dia baru akan mau berbesan bila putriku menjadi menantu untuk si sulung. Dengan tertawa dingin Hie Kim Gwe berkata, pantas orang lain menghina kita. Kata Hie Tiong Gwe. Benar, General Bok ingin berbesan dengan Chow Kim Sang, tentu saja aku dan Chwon Kiamta ia dengan senang hati menjodohkan putranya dengan putri Chow Kim Sang, tapi itu bukan prasyarat, kita pun mendapat keuntungan dari hal ini. Masih tertawa dingin Hie Kim Gwe berkata, bagi ayah mungkin ini suatu keuntungan tapi bagiku dan adik. Kau tidak boleh berkata seperti itu, walaupun dua bersaudara Bok itu bersifat sombong, tapi bila kalian mau menurut, mereka akan menjadi suami yang baik. Kata Hie Kim Gwe. Ayah, kau menganggap keluarga Bok adalah sebuah kesenangan, tapi di depan mataku, itu adalah kesusahan. Jujur saja, adik Chow pun sepertiku, lebih baik kami menikah dengan babi atau anjing, tapi tidak dengan Bok Siow Ya. Dari wajahnya Hie Tiong Gwe terlihat sangat marah, dia berpikir sepertinya harus dengan care paksa baru bisa berjalan lancar. Tiba-tiba dia berdiri dan berkata, Anakku, apakah ayah harus berlutut kepadamu Hie Kim Gwe terkejut dan berkata, Ayah, jangan seperti itu, putrimu ini tidak sanggup menerimanya. Sebenarnya Hie Tiong Gwe hanya berpura-pura dan berkata, Anakku, biasanya kau tahu bukan bahwa ayah sangat menyayangimu. Apakah kau tidak mau membantu ayahmu? Ayah, kau sangat menyayangiku, apapun yang ayah suruh, aku akan melakukannya, tapi yang ingin dikatakan oleh Kim Gwe adalah, Bila ayah menjual belikan pernikahanku, aku tidak akan setuju. Baru saja dia berkata tetapi, kata-katanya sudah dipotong oleh ayahnya, dan Hie Tiong Gwe berkata, Sekarang nyawaku pun sudah terancam, ayah kirakah sudah tahu mengenai hal ini? Hie Kim Gwe tahu yang dimaksud oleh ayahnya adalah masalahnya dengan Hwi Tiong, dalam hati dia berpikir, Hwi Tiong menculiki, Istri baru ayah, dendam ini memang sulit dilupakan, aku memang tidak sanggup membantu ayah. Kata Hie Tiong Gwe. Dendamku kepada Hwi Tiong sedalam samudera, aku pun tahu dia pasti ingin membunuhku. Ini bukan masalah dia telah merebut hiatkun saja. Kau sudah pernah lihat ilmu silat Hwi Tiong, aku tidak akan bisa mengalahkannya, aku takut gak akan balas dendam, karena itu aku lari ke ibu kota untuk menghindari bencana ini, karena itu juga kita hidup di bawah perlindungan orang lain. Hati Kim Gwe sangat kacau, dia tidak bisa menasihati ayahnya lagi, dia merasa bimbang, dalam hati dia berpikir, bila aku menjadi ayah lebih baik aku mati di tangan musuh. Daripada hidup di bawah perlindung orang kaya, apalagi orang itu terus-menerus menghina kami. Dia lebih memilih pilihan ke satu, tapi dia pun tidak dapat memaksakan ayahnya untuk mengikuti pilihannya. Hie Tiong Gwe berkata, Sekarang Hwi Tion sudah berada di ibu kota, kau masih menyuruhku pindah dari rumah botan ikut pulang denganmu, apakah sama dengan menyerahkan nyawaku kepada Hwi Tion? Aku tahu kau ingin mendamaikanku dengan Hwi Tion, tapi keinginanmu ini tidak akan terlaksana. Kau tidak perlu bicara lagi. Kata Hie Tiong Gwe lagi. Anakku, aku akan jujur kepadamu, aku dan Chok Kim Sang sama-sama pendekar, tapi ilmu silat dia lebih tinggi dari kupuluhan kali lipat. Walaupun aku sudah mendapat perlindungan dari General Bok dan mendapat bantuan Chwon Kiamta, apakah aku masih bisa mengalahkan Hwi Tiong? Aku tidak yakin, bila ditambah dengan seorang yang ilmu silatnya lebih tinggi, aku baru akan merasa aman. Dan, ini adalah aturan yang janggal, sepakah kau mengerti. Kata Hie Tiong Gwe Yagi. Bila Chok Kim Sang mau menjadi besan General Bok, kau dan putrinya akan mempunyai hubungan adik ipar. Chok Kim Sang pasti akan mau membantuku melawan Hwi Tion, bila ada dia aku tidak akan takut lagi. Dengan tertawa dingin Hie Tiong Gwe berkata, Ayah, rencanamu benar-benar sangat sempurna, tapi apakah Chok Kim Sang mau berbesan dengan General Bok? Paman Chok tidak seperti ayah, dia tidak butuh bersandar kepada General Bok. Adik Chok pun pasti tidak akan mau menikah dengan Bok Siow Ya. Kata Hie Tiong Gwe. Karena itu juga berharap kau mau menjadi menantu keluarga besar Bok dan membantuku menasihati putri Chok Kim Sang, supaya mau menjadi menantu keluarga Bok. Sejak tadi Hie Kim Gwe sedang berpikir, dengan care apa dia bisa terlepas dari jebakan ini, sekarang ayahnya malah menyuruh dia membantu kejahatan dan mendorong masuk ke dalam kesusahan. Dia tidak mau melihat sorot metu ayahnya yang meminta bantuan, hatinya terasa sangat kacau. Ayahnya melihat dia terdiam, dia berkata lagi, Sekarang aku harus bersandar kepada General Bok karena itu mau tidak mau kau harus menikah dengan putra sulung keluarga Bok. Bila aku dibunuh oleh Huitian, kau tetap tidak bisa lari dari tangan keluarga kita, mengapa kita harus menunggu hingga terjadi hal seperti itu? Kata Hie Tiong Gwe lagi. Bila kita hanya mengandalkan keluarga Bok, kita tetap belum merasa aman, kita harus mendapat bantuan dari Cholik Yinseng. Apakah aku harus mengajarkanmu bagaimana cara menasihat Tichol Tiong Hong? Tidak, tidak perlu jawab Hie Kim Gwe, dia merasa mual. Sekarang ayahnya baru tersenyum lega dan berkata, Putriku yang baik, aku percaya kau pasti akan mau membantu ayah, jangan ditunda lagi. Besok pagi, kau sudah harus pergi ke rumah Cholik Yinseng. Sekarang Hie Kim Gwe sudah sampai di jalan di mana Cholik Yinseng tinggal. Dia datang lebih awal dari dugaan ayahnya di belakang Piao Heng. Tidak ada orang yang lewat. Dia ingin mengobrol dengan Chol Tiong Hong, tapi bukan untuk menasihatinya agar mau menikah dengan Putra Jenderal Bok. Dia mempunyai ide, tapi ide ini bisa terlaksana bila dibantu oleh Chol Tiong Hong. Sambil berjalan dia berpikir, tiba-tiba di depan matanya, terjadi suatu hal yang membuatnya terpaku. Kie Le Geng menggendong Song Englem melomcat dari jendela dan turun, kemudian berlari menuju kereta kuda yang berhenti di depan mulut gang. Pada saat itu Hie Kim Gwe berjalan dari arah depan menuju rumah Chol Kim Sang. Mereka bertepatan bertemu. Hie Kim Gwe tidak mengenal Kie Le Beng, tapi dia kenal. Dengan ibu Chol Tian Hong, dia melihat ada orang yang meloncat dari jendela saja sudah terkejut, apalagi melihat orang yang digendong adalah Chol Hu Jin, dia lebih terkejut lagi. Mengapa Chol Hu Jin bisa digendong oleh pria sejelek itu meloncat dari atas, bukan untuk bunuh diri. Karena begitu mendarat dia langsung lari malah hampir seperti terbang. Chol Hu Jin berada dalam pelukan laki-laki jelek itu, sama sekali tidak bergerak, apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dalam waktu yang begitu singkat, Hie Kim Gwe tidak dapat berpikir bila dia mempunyai waktu untuk berpikir, dia seharusnya tahu bahwa suami istri Chol Kim Sang adalah pesilat tangguh, bila laki-laki jeleki itu bisa membawa lari Chol Hu Jin, dan Chol Kim Sang sendiri tidak bisa menolong istrinya, apakah seorang gadis bisa merebut kembali Chol Hu Jin dari tangan laki-laki jelek itu? Karena sangat terburu-buru dan masih dalam keadaan terkejut, Kim Gwe sudah mengeluarkan pedang dan menghadang sambil berteriak. Hei penjahat busuk! Cepat letakkan Chol Hu Jin! Sebenarnya dia hanya ingin mengejutkan tapi laki-laki itu sama sekali tidak menghentikan langkahnya juga seperti tidak melihat ada orang yang menghadang di depannya. Pedang Kim Gwe sudah dikeluarkan dan siap menusuk ke arah laki-laki jelek itu. Kie Lek Beng tidak ada waktu untuk menjawab, dengan cepat dia menotok jalan darah Hei Kim Giaw. Karena Kie Lek Beng sedang menggendong satu orang dan ilmu silatnya baru pulih 20%, walau cepat pulih tapi tidak tepat sasarannya. Tadinya dia ingin menotok pundak, tapi jarinya malah menotok ke arah lain. Kim Giaw merasa pundaknya menjadi kesemutan, tusukan pedangnya menjadi meleset ke arah lain. Dengan marah Kie Lek Beng. Ben berteriak. Pergi kau lengan bajunya sudah diayunkan, pedang terlemp beberapa meter baru terjatuh. Hei Kim Giaw pun mundur beberapa lang Kie Lek Beng sudah masuk ke dalam kereta kuda. Kie Lek Beng membiarkan kusir itu terkejut selama beberapa ketik. Begitu dia naik kereta, segera dia mengeluarkan uang emas dan menaruhnya di sisi kusir itu sudah tertancap ke dalam kursi kayu itu. Kie Lek Beng berkata, Cepatlah kita pergi dari sini. Hari ini aku yang menyewa kereta kudamu. Kemana kita akan pergi tanya tukang kereta. Jalan dulu, nanti baru akanku beritahu. Kusir itu tidak berani bertanya lagi, segera dia membawa kereta ia itu dengan cepat berlari melewati pintu belakang Piau Heng. Di Piau Heng sudah ada orang yang keluar. Mereka adalah orang-orang pekerja Piau Heng yang berjaga malam, mereka keluar karena mendengar teriakan Hei Kim Giaw. Cepat! Cepat lari! Dua orang pekerja Piau Heng melihat Hei Kim Giaw dan berkata, bukankah itu putri Hei Tiong Kue? Apa yang sudah terjadi? Hei Kim Giaw masih terkejut, dia belum bisa menjelaskan apa-apa kereta berlari sangat kencang. Begitu dua orang ini tahu bahwa Chau Hujain diculik dan berada di dalam kereta, mereka tidak sempat melihat ke arah mana larinya kereta itu. Dalam hati Kie Lek Beng berpikir, untung kereta ini datang tepat pada waktunya, bila ketahuan oleh orang-orang Piau Heng, keadaan akan lebih repot lagi. Dia membalikan kepala kemudian berkata kepada kusir itu, aku tahu kau ketakutan, kau mengira aku adalah perampok. Aku tidak berani menduga. Kata kusir itu. Kata Kie Lek Beng lagi. Aku tidak mau tahu kau akan menganggapku apa, menganggapku perampok atau penjahat, aku tidak peduli, yang penting kau harus mendengarkan kata-kataku, maka aku tidak akan melukaimu dan aku akan memberimu uang. Pak kusir itu-itu terlihat agak tenang, dia berkata, Chuan ingin pergi ke mana? Istriku terluka, aku ingin pergi ke suatu tempat untuk mengobati lukanya, apakah kau mempunyai teman yang bisa menyediakan tempat? Aku ingin meminjamnya selama dua hari. Aku akan memberikan sepuluh cel perak sehari, ditambah dengan satu cel lemas untukmu. Di ibu kota, Kie Lek Beng tidak mempunyai teman, Seng Eng Lam terluka para harus mencari suatu tempat untuk mengobati lukanya, bila dia dibawa ke penginapan akan lebih membahayakannya, lebih baik cari tempat biasa. Bila diberi uang banyak mereka tidak akan melaporkannya kepada pemerintah kerajaan. Bila bertemu dengan orang-orang jahat, dia sendiri bisa mengatasinya. Kata pak kusir itu, Aku tahu satu keluarga, dulu dia adalah orang kaya, walaupun sekarang keadaan ekonominya menurun, tapi dia masih mempunyai rumah, yang bagus, di rumah itu tidak ada orang, tempat itu tepat untuk kalian beristirahat dan mengobati luka. Kebetulan sekarang dia pun sedang membutuhkan uang, aku akan berpesan kepadanya agar jangan membocorkan rahasia ini. Tempat itu jaraknya berapa jauh? Tanya Kie Lek Beng. Kira-kira 7 hingga 8 li, tempat itu bernama Sinsahai. Katanya Sinsahai adalah tempat rekreasi, sepertinya tempat itu tidak banyak orang yang tinggal, tempat itu adalah tempat tinggal orang-orang kaya, nenek moyang saudaraku termasuk orang kaya, hanya saja sekarang dia sudah-sudah bangkrut, tempat itu jauh dari kota. Kie Lek Beng sangat kegembira dan berkata, tempat itu cocok untuk kami, mari kita pergi ke sana. Hari masih pagi, di jalan masih jarang ada yang berjalan kaki. Kereta kuda berlari dengan cepat. Jarak 7 hingga 8 li hanya ditempuh dalam waktu setengah jam. Sinsahai adalah tempat dengan pemandangan indah di kota. Peking, keindahannya hampir sama seperti si Ong di Heng Chiu, di pinggir danau banyak rumah tempat peristirahatan orang-orang kaya. Saudara pakusir itu tinggal di dekat sana, di sebuah pulau kecil. Pulau ini dihubungi oleh sebuah jembatan. Keadaan di sana sangat sepet, kereta berjalan di pinggir danau, kedua sisi jalan ditumbuhi oleh pohon liu yang hijau dan indah. Begitu melewati jembatan, air bergelombang, bisa melihat bayangan jembatan, angin menghembus pohon liu membuat dahan-dahan pohon liu bergoyang, sungguh pemandangannya sangat indah, membuat orang seperti Kie Lek Beng yang sedang susah pun merasa sedikit bersemangat. Di pulau itu ada sebuah kuil tua, keluarga pakusir tinggal di belakang kuil itu. Kereta kuda berhenti di taman belakang rumah keluarga itu setelah pintu didorong dan pintu bisa dibuka. Metusong Englem setengah terbuka dia mulai sadar, dia bersandar di tubuh Kie Lek Beng. Kie Lek Beng memegang pinggangnya dan memapahnya masuk ke dalam rumah itu. Terlihat taman itu ditumbuhi oleh pohon dan rumput liar yang sangat banyak, keadaannya tidak teratur. Di loteng, walaupun sangat kotor dan kemuh, tapi dari keadaan rumah itu dapat diketahui bahwa pemilik rumah yang dulu adalah orang yang sangat kaya. Kie Lek Beng mulai merasa curiga kepada kusir itu mengapa mempunyai saudara dari keluarga yang begitu kaya, walaupun sekarang sudah bangkrut tapi keluarga itu adalah keluarga yang sangat kaya. Ada hubungan apa di antara si kusir dengan si impunya rumah? Hati Kie Beng berpikir. Aku mempunyai ilmu silat yang tinggi, mengapa harus takut tiba-tiba terdengar suara suling dari balik pepohonan? Kata Kie keluarga mu benar-benar mempunyai hobi yang menyenangkan. Kata Pak Kusir itu. Walaupun dia menjadi miskin, tapi perilakunya masih seperti orang kaya, tidak mengerjakan apapun, tiap hari hanya bermain kecapi dan meniup suling atau mencatur, melukis. Tuan, harap tunggu sebentar, aku bicara dengannya dulu. Kie Lek Beng mengangguk dan berkata, biarkan dia meniup suling, kita jangan mengganggunya. Begitu kusir itu meninggalkan tempat itu, Kie Lek Beng langsung memeriksa jalan darah Song Eng Lem, walaupun denyut jalan darahnya masih lemah, tapi teratur, hal ini membuat Kie Lek Beng menjadi tenang. Bila tidak ada gangguan dari luar, aku akan cepat pulih. Setelah pulih, walaupun tidak ada obat penawar, paling sedikit bisa menyelamatkan nyawanya, karena tenaga dalamnya kuat, mungkin dia tidak terlalu membutuhkan obat penawar. Dia bisa pulih secara perlahan. Karena keadaan hatinya mulai tenang, dia bisa mendengar suara suling itu lagi. Hatinya tergerak. Mengapa sepertinya aku kenal dengan suara suling itu akhirnya masa lalu mendatangi, menusuk hati hingga ke tulang. Hal ini terjadi pada saat dia baru menikah dengan istrinya baru hamil, tapi pada saat itu dia tidak tahu istrinya hamil. Malam itu dia benci kepada istrinya karena tidak mau berbicara kepadanya. Dia baru pulang dari rumah kekasihnya, Bok Ko An-Ko An untuk minum-minum. Dengan sengaja Bok Ko An-Ko An menceritakan hal menyangkut keluarga Chok Kim Sang, mengatakan bahwa mertuanya sangat akrab dengan keluarga Chok Kim Sang. Bok Ko An-Ko An memuji bahwa Chok Kim Sang adalah pemuda yang tampan, ilmu silatnya tinggi dan hobinya pun tinggi. Dia juga mengatakan bahwa istri yang baru dinikahinya mempunyai hubungan istimewa dengan Chok Kim Sang. Kata-kata Bok Ko An-Ko An membuat Kie Lek Beng menjadi gusar dan marah serta cemburu. Kie Lek Beng tidak tahan, dia berteriak kepada Bok Ko An-Ko An, kau masih tahu tentang apa lagi tanya Bok Ko An-Ko An. Kie Lek Beng terdiam tapi dia mengangguk, di depan kekasih gelapnya dia tidak mau ketahuan bahwa istrinya pun menyeloweng. Tapi kabar yang diceritakan oleh Bok Ko An-Ko An sangat tepat menyangkut hal yang tindak ingin dia dengar. Kata Bok Ko An-Ko An, kemarin malam ada orang yang bertemu dengan Chok Kim Sang di Bong Kim, ayahmu adalah pesilat nomor satu, mungkin tidak akan berkunjung ke rumahmu. Ayahmu sedang pergi ke tempat jauh. Apakah benar? Bong Kim tidak jauh letaknya dari rumahnya dia seperti melihat Chok Kim Sang sedang bertemu dengan istrinya di rumah. Kie Lek Beng langsung melemparkan gelas haraknya dan dengan cepat berlari pulang ke rumah. Istrinya sedang tidak mengobrol atau dekat dengan Chok Kim Sang dia sedang mengobrol dengan Ong To An-Ko An-Ko di kamar, percakapan yang terjadi di antara istrinya dan Ong To An-Ko membuktikan kecurigaan Kie Lek Beng selama ini. Ong To An-Ko menasihati istrinya. Lupakan Chok Siawaya, bersikap lebih baiklah kepada suamimu jangan membiarkan suami senaknya menyelowing. Dia mendengar percakapan ini, tapi dia tetap berusaha menahan diri, yang membuatnya meledak marah adalah suara suling. Begitu Ong To An-Ko mendengar suara suling itu, dia terkejut dan berkata, Nona, apakah kau sudah berjanji dengan Chok Siawaya? Ini tidak boleh terjadi. Walaupun Song Eng Lam terus membantah, dia tidak mengatakan bahwa dia sudah berjanji dengan Chok Kim Sang. Suara suling itu bukan ditiup oleh Chok Kim Sang, tapi Ong To An-Ko tidak percaya Song Eng Lam sudah tahu suara suling Chok Kim Sang. Ong To An-Ko saja tidak percaya apalagi Kie Lek Beng. Kie Lek Beng mengira karena ketahuan oleh Ong To An-Ko istrinya tidak berami menemui orang yang dia cintai. Istrinya masih saja terus membantah bahwa antara dia dan Chok Kim Sang hanya teman, tidak lebih dari itu. Tapi dari kata-kata istrinya dia tahu bahwa istrinya masih merindukan Chok Kim Sang. Karena rasa cemburu sudah membakar hatinya, dia tidak mendengar hal lainnya, dia bertekad akan menangkap kekasih gelap istrinya. Dia berteriak, Hei orang si Chok! Aku sudah tahu siapa dirimu. Mau lari kemana kau? Orang itu tidak membantah bahwa dia bukan Chok Kim Sang, malah menotok jalan darah Kie Lek Beng dengan sebutir tanah yang buat. Waktu itu ilmu silatnya belum tinggi, butiran tanah itu mengenai jalan darah kakinya, membuat kakinya tidak dapat bergerak dan orang langsung melarikan diri. Dia sangat marah, begitu pulang dia langsung ingin membunuh Song Eng Lem, bila bukan karena pamanting, Song Eng Lem sudah dicekik olehnya hingga mati. Bila malam itu dia tidak mendengar suara suling, walau sudah tidak cocok dengan istrinya, dia tidak akan sampai mencekik istrinya. Karena suara suling itu juga membuatnya mengalami nasib buruk selama puluhan tahun, karena suara suling itu juga membuatnya tidak berani pulang, akhirnya malah terseret menjadi setan yang dibenci orang-orang. Dia kehilangan istri, kehilangan anak. Ayahnya pun tidak mau mengakui dia sebagai anak lagi. Dia selalu menyangka orang yang meniup suling itu adalah Chok Kim Sang, tidak disangka hari ini dia mendengar suara suling itu lagi dengan lagu yang sama. Kie Lek Dieng baru saja pergi dari rumah Chok Kim Sang, luka yang dalami Chok Kim Sang sangat parah, mungkin sekarang masih dalam keadaan tidak sadar. Berarti orang yang meniup suling itu pasti bukan Chok Kim Sang. Jantung Kie Lek Dieng berdebar-debar, dengan langkah kaki yang ringan, dia mendekati suara suling itu. Dia sudah melihat orang yang meniup suling itu, tapi pakusir itu sudah menghilang, orang itu sedang mengangkat kepalanya, dia sudah menyelesaikan satu lagu. Dia adalah laki-laki setengah baya, umurnya hampir sama dengan Chok Kim Sang, tapi wajahnya penuh dengan cambang wajahnya pun tidak seperti Chok Kim Sang, begitu tampan dan sopan. Setelah lewat 20 tahun orang misterius itu baru muncul. Kebencian selama 20 tahun langsung timbul. Siapakah orang itu? Mengapa dia harus pura-pura menjadi Chok Kim Sang? Membuatku harus berpisah dengan istri dan anak. Kie Lek Beng sudah tidak dapat menahan kemarahannya, dia berteriak. Dulu kau memberiku tiga butiran tanah, sekarang aku kembalikan tiga keping uang untukmu. Kie Lek Beng mengeluarkan tenaga jari, menjadikan tiga keping uang menjadi piau, kemudian melemparkannya kepada orang itu. Walaupun dia masih tersisa 20% tenaga, tapi piau itu tetap melaju dengan kencang. 20 tahun lalu, ilmu silat orang ini berada di atasnya, hanya dengan gumpalan tanah bisa menotok jalan darahnya, dan sekarang ini Kie Lek Beng menggantikannya dengan keping uang logam lapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu berniat menotok jalan darahnya. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, gumpalan tanah tidak berharga, Kie Toa Kom mengembalikannya dengan bentuk uang, hadiah ini terlalu besar untukku, aku tidak berani menerimanya, sambil tertawa dia mengayunkan sulingnya dan memukul jatuh tiga keping uang logam yang menyerangnya. Kie Lek Beng adalah seorang pesilat, dia tahu bila dia tidak terkuras tenaganya masih bisa mengalahkan orang itu, atau dia bila masih mempunyai setengah dari ilmu silat yang tersisa, Kie Lek Beng dapat menahan serangannya, paling sedikit kedudukan mereka bisa seri. Tapi tenaganya hanya tersisa 20% sekarang ini, dengan tenaga itu sudah pasti tidak bisa mengalahkan orang itu. Tapi nasib buruk yang menimpanya selama 20 tahun ini semuanya karena orang itu, apakah dendam ini tidak dapat dibalaskan? Sifat Kie Lek Beng sangat keras, walaupun masa lalu membuatnya berlaku nekat, meski tahu dia tidak dapat mengalahkan orang itu, dia tetap harus melawannya. Kie Lek Beng meletakkan englem di bawah kemudian dia mencabut pedang dan berkata, Siapa kau? Sepertinya aku dan kau tidak mempunyai dendam, mengapa dulu kau mencelakaiku? Cepat katakan alasanmu. Orang itu tertawa dan menjawab, Kie To Ako, kita masih ada hubungan keluarga, jangan berbuat tidak sopan kepada aku. Kie Lek Beng tampak marah dan berkata, Kurang ajar. Aku dan kau tidak mempunyai hubungan apapun. Kau kira kau telah menguasaiku sekarang? Jangan mimpi. Paling-paling kita akan mati bersama-sama. B. Kim Ho. Orang itu tertawa dan berkata, Kami suami istri berniat baik mengundangmu datang kemari, tapi kau malah ingin bertarung mati-matian denganku, untuk apa? Setelah habis kata-katanya, istrinya muncul. Seorang perempuan setengah baya yang cantik dan genit muncul di hadapan Kie Lek Beng, membuatnya terkejut dan terpaku. Perempuan cantik ini adalah kekasih gelap Kie Lek Beng yaitu Bok Koan Koan, perempuan cantik itu berkata, Keluarga yang baru kenal, sudah bertengkar, peristiwa ini sangat lucu bukan? Dengan marah Kie Lek Beng berkata, Kau, kau adalah, Kie Lek Beng sudah tahu perbedaan Bok Koan Koan dan perempuan itu, Kie Lek Beng sudah tahu siapa perempuan genit itu. Benar saja perempuan cantik itu tertawa dan berkata, Mengapa kau tidak mengenal kakak dari istrimu? Walaupun kita baru bertemu dua kali, tidak seharusnya kau melupakan aku. Bok Koan Koan memang mempunyai kakak kembar, bersaudara ini wajahnya sangat mirip, hanya ada perbedaan satu-satunya yang tidak sama adalah pada saat Bok Koan Koan tertawa dia mempunyai lesung pipit, dan kakaknya tidak ada. Kau adalah Kim Ho, Bok HOOHOO. Bok HOOHOO menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik Ipar, kau sungguh keterlaluan, begitu bertemu langsung memanggilku Deng Najulukan Jelek itu, apakah kau tidak merasa kurang sopan? Tapi paling sedikit kau masih mengingatku, bila tadi kalian tidak bertengkar, kita tidak akan saling kenal, kau belum pernah bertemu dengan kakak Iparmu. Berilah hormat kepadanya, dia adalah suamiku. Marganya Ubun, bernama Chong. Kata Kie Lek Beng. 20 tahun lalu kami pernah bertemu, ternyata dia adalah ketua Fektohsan, dia sangat terkenai di dunia persilatan, tidak disangka orang yang terkenal ini selalu melakukan hal secara sembunyi-sembunyi ruk menjebak orang. Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Adik Ipar, kau jangan menyalahkannya. Masalah 20 tahun yang lalu, akulah yang menyuruh dia melakukannya. Perkataan Bok HOOHOO membuat kemarahannya semakin bertambah, dengan dingin dia berkata, Ternyata kau pun bersekongkol dengan kusir itu, kata Bok HOOHOO. Benar, dia adalah pelayanku. Jangan salahkan dia karena dia tidak memberitahumu, bila tidak bagaimana aku bisa mengundangmu agar mau datang ke rumahku, kata Kielek Beng dengan marah. Apakah jarum beracun yang berada di tubuh Henglem kau yang melepaskannya? Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Aku sangka kau sudah tahu, apakah tadinya kau sangka yang melakukannya adalah Bok Koan. Koan? Metu Kielek Beng seperti ada kobaran api, dengan marah dia berkata, Mengapa kau begitu kejam? Masih belum cukupkah sudah mencelakaiku? Sekarang kau mau mencelakai dia, mengapa kau ingin mencelakainya? Dengan tertawa Bok HOOHOO menjawab, Adik Ipar, kau benar-benar tidak tahu alasannya atau pura-pura tidak tahu? Jawab Kielek Beng. Dasar tidak tahu malu. Siapa yang sudi menjadi adik Iparmu? Bok HOOHOO tidak marah, malah berkata, Mengapa aku melepaskan jarum beracun kepada Song Englem? Kau sendiri sudah menyebutkan alasannya. Ini tentu ide Bok Koan Koan, dia mengira bila bisa membunuh Song Englem, aku akan mau menikah dengannya, kata Bok HOOHOO. Kali ini datang ke ibu kota, aku belum sempat bertemu dengan Koan Koan, tapi aku sudah tahu hubungan kalian, aku tidak tega melihat kau meremahkan Koan Koan. Kielek Beng menarik nafas dan berkata, Dengarkan aku dulu. Dengan suara besar dan tinggi Bok HOOHOO memotong kata Kielek Beng. Aku ingin kau yang mendengar kata-kataku, aku ingin tanya kepadamu, dalam hal apakah Koan Koan tidak baik kepadamu? Waktu kau hampir mati bila bukan karena Koan Koan mengurusmu 10 tahun yang lalukan pasti sudah mati, dia sangat mencintaimu, tapi kau tega meninggalkannya Song Englem sudah menikah dengan orang lain, tapi kau masih menganggapnya sebagai benda. Kesayanganmu. Ayo katakan bukankah ini yang disebut meremahkan Koan Koan? Jawab Kielek Beng. Antara aku dan Bok Koan Koan, kau tidak akan mengerti hubungan kami seperti apa, memang benar dia sudah menolongku, tapi karena dia nama baikku pun sudah hancur, apakah aku menyalahkannya? Atau dia yang merasa bersalah kepadaku? Sekarang tidak perlu bicara lagi? Kata Bok HOOHOO. Kau tidak ingin membicarakannya, tapi aku ingin Kielek Beng sangat marah dan berkata, sekarang aku tidak mempunyai waktu untuk mengatakan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Aku hanya minta biarkan aku pergi dari sini. Kata Bok HOOHOO. Dengan susah payah aku mengundangmu datang ke sini, kau kira dengan begitu mudah aku akan membiarkanmu pergi dari sini? Dengan suara berat Kielek Beng berkata, Walaupun tidak boleh pergi, aku akan tetap pergi, apakah kalian mempunyai care untuk menahanku agar tidak pergi? Ayo, kalian berduri majulah dan bertarung denganku. Dengan dingin Bok HOOHOO berkata, mungkin kami tidak bisa menahan kepergianmu, tapi kau pun tidak akan sanggup membawa Song Englem pergi dari sini. Kami memang tidak sanggup membunuhmu, tapi bila membunuh Song Englem itu adalah hal yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Hal ini membuat Kielek Beng bertambah marah, tapi dia terpaksa meminta kelonggaran dari mereka. Kau hanya ingin aku dan adikmu berbaikan kembali, tapi bila kau membunuh Song Englem, aku akan lebih membencimu juga kepada adikmu kata Kielek Beng. Aku tidak peduli, kau yang tidak mempunyai perasaan, beritahu kepadamu. Kami, suami istri mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi bila membunuh putrimu itu akan sangat mudah, kecuali hari ini kau bisa pembunuh kami berdua terlebih dahulu. Bila tidak lihat saja. Kielek Beng tahu diri, dia tahu ilmu silatnya belum pulih, bila mereka suami istri bergabung, dia tidak akan bisa membunuh mereka, apalagi untuk mengajak mati bersama-sama dengan mereka. Bok HOOHOO seperti bisa menebak pikirannya, dia berkata, Song Englem sudah terkena racun, setelah lewat 6 jam, bila bukan kau yang memasukkan tenaga dalam ketubuhnya, dia sudah mati sejak tadi. Kata-kata ini bukan ancaman, tapi sekarang Kielek Beng sudah hampir kehabisan tenaga, dia pun tidak dapat menjamin keselamatan nyawa Song Englem, apalagi pada saat memasukkan tenaga dalam harus berkonsentrasi penuh, sedang sekarang dalam keadaan seperti ini Kielek Beng sama sekali tidak bisa mengeluarkan racun dari tubuh Song Englem. Dengan sedih Kielek Beng berkata, Song Englem tidak dapat bertahan hidup lagi, aku pun tidak ingin hidup sendiri, baiklah biarkan aku mati bersamanya. Kielek Beng sudah siap mempertaruhkan nyawanya dengan kera bertarung. Dengan dingin Bok HOOHOO berkata, kau begitu perhatian kepada Song Englem, tapi sayang ini sama sekali tidak berguna, pengorbananmu akan sia-sia belaka. Aku dan Englem tidak akan mati sia-sia kata Kielek Beng. Tidak ada yang menyuruhmu mati kata Bok HOOHOO. Bila Englem mati, aku pun tidak mau hidup sendiri, Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Sekarang kau mau menolongnya pun sudah terlambat, tapi bila kau tidak dapat menolongnya bukan berarti dia harus mati. Ujung pedang Kielek Beng sudah diturunkan, dia bertanya, Apa maksudmu? Apakah kau sudah lupa dia terkena racunku? Kau tidak mempunyai obat penawar, tapi aku punya. Asalkan dia masih bisa bernafas, aku masih bisa menolongnya, aku jamin besok dia sudah bisa kembali ke sisi suaminya. Ubun Cheong yang sejak tadi hanya diam, sekarang ikut bicara, HOOHOO, kau harus bicara lebih jelas, suami yang kau maksud. Adalah Chow Kim Sang bukan. Bukan Kie Siowya kata Bok HOOHOO. Chowong Kie, bila kau mau Song Eng Lam kembali ke sisi suaminya, kita buat suatu perjanjian, bagaimana? Perjanjian apa? Syarat yang kami ajukan harus kau setujui, sesudah itu aku akan segera memberikan obat penawarnya kepada Song Eng Lam, kata Kie Lek Beng. Baiklah, syarat apa yang kalian ajukan? Asalkan aku bisa mengabulkannya, aku pasti akan setuju, kata Bok HOOHOO. Oh, kami akan biarkan Song Eng Lam pergi, tapi kau harus tinggal di sini, bila tidak diizinkan oleh kami kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Dengan dingin Kie Lek Beng berkata, kalian ingin seumur hidup aku menjadi tahanan kalian? Belum tentu, bila kau menurut dan bernasib mujur, mungkin saja besok kau sudah boleh pergi. Aku harus berbuat bagaimana? Tanya Kie Lek Beng. Jujur saja, aku benci kepadamu karena kau menganggap remeh kepada Bok Koan Koan, tapi dia benar-benar menyukaimu, aku berharap kau bisa kembali lagi kepadanya, aku ingin kita menjadi keluarga, tidak menginginkan kau menjadi tahanan kami, kata Kie Lek Beng. Dari tadi kau bicara berputar-putar, intinya kau ingin aku menikah dengan Bok Koan Koan bukan? Benar, pernikahan kalian harus meriah dan menjalankan upacara adat, sesudah kau menjadi adik iparku, aku tidak akan membuatmu susah dan kau pasti sudah bebas. Tapi saat ini kami pun tidak tahu di mana bisa menemukan Bok Koan Koan, jadi semua ini tergantung kepada nasibmu. Kie Lek Beng sudah memperkirakan syarat-syarat ini, tapi pada saat dikatakan oleh Bok HOOHOO masih saja membuat hatinya menjadi kacau. Dia tidak dapat langsung memutuskan bahwa dia tidak mempunyai perasaan terhadap Bok Koan Koan. Memang dia tidak dapat melupakan kebaikan Bok Koan Koan, pada saat dia berkata ingin berpisah dengan Bok Koan Koan, dia berjanji bila Bok Koan Koan dihina oleh orang lain atau ada yang bisa dia bantu, walaupun nyawa taruhannya, dia akan membela Bok Koan Koan. Tapi dia tidak mau hidup tanpa ikatan pernikahan. Dia menyesal hidup seperti itu, dulu dia sudah banyak melakukan kesalahan, walaupun semua bukan karena Bok Koan Koan tapi banyak kesalahannya juga dikarenakan Bok Koan Koan. Kehidupan Bok Koan Koan dan kehidupannya dulu sungguh berbeda, seperti hidup di dua dunia, di depan mati ayahnya dan di depan mati englem ataupun di depan mati semua orang dunia persilatan, Bok Koan Koan adalah perempuan rendah. Mungkin Bok Koan Koan tidak begitu jahat, tapi dia tumbuh besar di lingkungan seperti itu, banyak atau sedikit akan melekat sifat. Sifat yang buruk. Bila ada orang dari kalangan lurus menghinanya, dia dengan sengaja akan melakukan hal yang lebih jahat lagi, pada waktu Kielek Beng hidup bersama Bok Koan Koan, dia pun seperti itu. Makin dia melangkah semakin menyimpang, akhirnya malah sekalian berbuat kejahatan, bila terus bersama-sama dengan Bok Koan Koan, hidupnya akan semakin gelap. Ayahnya tidak mau memaafkannya, mantan istrinya pun tidak sudi memaafkannya, putri yang belum pernah dia temui pun belum tentu mau memaafkannya. Pukulan ini sangat besar untuknya. Tapi, walaupun keluarganya tidak bisa memaafkannya, suatu hari mereka akan menerima rasa penyesalannya yang dalam ini. Ada pepatah mengatakan, sekali terjerumus menjadi penyesalan seumur hidup, ketika ingin kembali umur pun sudah tua. Sekarang dia sudah tenggelam dan sulit kembali seperti semula, tapi dia tidak boleh semakin terjerumus. Dia ingin keluar dari perangkap ini, tapi Bok HOOHOO memaksanya kembali lagi seperti dulu. Bila dia tidak setuju, nyawa Engla tidak akan tertolong. Englem kah yang bersalah kepadanya? Atau dia yang bersalah kepada Englem? Perhitungan ini tidak akan selesai-selesai, dia pun sudah tidak mau memperhitungkannya lagi. Sekarang yang ada hanya rasa penyesalan. Paling sedikit sekarang dia jangan memperlakukan Englem dengan kejam. Englem hampir mati dicekik olehnya begitu pula dengan putrinya yang masih berada dalam kandungan. Dia malu kepada Englem juga kepada putrinya. Sekarang dia hanya mempunyai suatu pemikiran, tidak ingin karena rasa egoisnya nyawa Englem tidak tertolong. Dengan tertawa dingin Bok HOOHOO berkata, aku tahu kau menganggap remeh kepada saudaraku, aku pun tidak mau mengemis cinta untuk adikku. Bila kau tidak mau menikah dengan adikku, terus terang saja. Dengan tertawa kecut Kielek Biyang berkata, aku tidak menghina adikmu sama sekali, tapi ini adalah masalah perjodohan, aku dan adikmu sudah habis perjodohannya. Aku sudah jelaskan ini semua kepada adikmu, bila aku ingin menikah dengannya, dia belum tentu mau menikah denganku, aku telah melukai hatinya, dan aku tahu dia juga benci kepada aku. Aku pun tidak memaksa kau harus menikah dengannya, asal dia mau memaafkanmu, aku pun akan melepaskanmu. Bila dia tidak mau memaafkanku, bagaimana? Aku tidak bisa bilang apa-apa, tapi kau harus tahu bahwakah ini aku sudah memberi kelonggaran, tapi bila kau menghina kembali kean-kean, aku akan membantunya membalaskan dendam. Matahari sudah terbit, sudah hampir tujuh jam Song Eng Lam terkena jarum beracun, Kielek Biyang melihat di daerah alis Song Eng Lam kembali menghitam. Sudah tidak dapat mengulur waktu lagi. Dengan tekat yang kuat Kielek Biyang berkata kepada Bok HOOHOO, Baiklah, aku akan terima semua syaratmu. Segera Bok HOOHOO tertawa dan bertepuk tangan, Pak Kusiri yang membawamu kemari akan datang membawa F sebuah baki, di dalam baki ada tiga gelas arak, arak itu untuk merayakan kembalinya Bok Koan Koan kepada Kielek Beng dan kami suami istri memberi selamat kepada kalian, Bok HOOHOO memberikan secangkir arak kepada Kielek Beng. Kielek Beng menerimanya, tapi jarinya bergetar. Dia tahu bila dia meminum arak itu, maka setelah meminumnya dia akan menjadi budak Bok HOOHOO. Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Aku sangat berharap kau bisa menjadi adik iparku, aku tentu tidak akan memberikan arak yang beracun kepadamu, tapi ilmu silatmu terlalu tinggi tentu saja aku harus waspada. Arak ini tidak akan membuatmu mati, tapi bisa membuatmu tidak dapat meninggalkan tempat ini, bila kau mempunyai niat yang baik, silakan minum arak ini. Apakah kau mau memusnahkan ilmu silatku? Maaf, aku tidak bisa mengatakan obat apa yang kupakai. Bilakah sudah minum arak ini kau akan menepati janjimu tapi demi keselamatanmu, aku akan memberitahumu ini arak apa. Arak ini tidak akan memusnahkan ilmu silatmu. Memang benar dalam perhitungan Bok HOOHOO dia ingin menjadikan Kielek Beng menjadi budaknya. Dalam keadaan seperti itu apakah Kielek Beng masih bisa memilih yang lain? Bila aku sudah berjanji, empat ekor kuda pun tidak dapat menarik perjanjian ini, walaupun aku bukan seorang sejati, tapi janji yang sudah ku ucapkan tidak akan ku sesali, aku sudah menyetujui perjanjian ini, paling-paling seumur hidupku akan menjadi budak kalian. Baiklah, bawa arak itu kehadapanku Kielek Beng menerima cangkir arak itu, tapi kata-katanya sangat menyorotkan kesedihan. Tapi begitu dia menerima cangkir itu, dia tidak langsung minum. Jarinya masih tetap bergetar, sorot matanya terpaku pada cangkir itu, dia seperti memikirkan sesuatu. Apostrof. Kenapa? Apakah kau masih tidak percaya kepada ku tanya Bok HOOHOO? Bukan aku tidak percaya kepadamu, tiba-tiba aku teringat pada suatu hal, sebaiknya kita bicara dulu, kata Kielek Beng. Bok HOOHOO juga terpaku dan bertanya, masih ada hal yang membuatmu tidak tenang, ayo katakan saja. Tadi kau mengatakan mengenai putriku kau mengatakan, aku sudah tahu, kau ingin membicarakan apa yang telan. Kukatakan tadi, bila kau tidak mau menuruti syarat-syaratku, aku memang tidak bisa membunuhmu, tapi untuk membunuh putrimu itu, sangat mudah. Sekarang kau sudah menyetujui syaratku, maka aku tidak akan membuat susah putrimu, kata Kielek Beng. Benar, aku memang ingin mendengar kata-katamu yang tadi, tapi Kielek Beng pun tidak langsung meminum arak itu, dia tampak berpikir sebentar kemudian berkata, aku masih ingin mengetahui suatu hal. Bok HOOHOO mengerutkan dahi dan berkata, kau masih ingin tahu tentang apa? Apakah kau sudah lama mengenal putriku? Aku sudah berjanji tidak akan membuat susah putrimu, kenal atau tidak? Apa hubungannya dengan semua ini? Jawab Kielek Beng. Kemarin malam setelah kau melukai Song Englem dengan jarum beracun, putriku pun datang ke rumah Chokim Sang, dia bertemu denganku. Sebenarnya kau sudah tahu keadaan putriku bukan? Kemarin malam aku menotok jalan darah Kie Sugiyok dengan senjata rahasia. Apakah dia sudah tahu bahwa orang itu adalah aku dan memberitahu kepada ayahnya? Tapi setelah Kielek Beng bertanya seperti itu, kekhawatirkannya langsung menghilang dalam hati dia berpikir lagi. Bila Kielek Beng tahu dia tidak akan bertanya seperti itu, Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Benar, aku sudah bertemu dengan putrimu, tapi aku tidak akan melukainya kau masih mengkhawatirkan apa lagi? Kau belum menjawab pertanyaanku, apakah kau sudah tahu keberadaannya? Apakah kau ingin aku mengundang putrimu datang ke sini juga? Membiarkan ayah dan anak saling bertemu di sini kata Kielek Beng. Tidak, tidak. Aku harap kau jangan mengganggunya, aku hanya ingin tahu dia tinggal di mana. Bersama siapa yang dimaksudnya dengan siapa adalah Huitian, tapi dia tidak akan memberitahukannya kepada Bok HOOHOO. Kata Kielek Beng. Apakah kau takut aku akan membuat dia terjerumus? Putrimu diibaratkan teratai putih, yang hidup di sebuah kolam kolter. Kau tenang saja, aku tidak akan mengganggunya, aku pun tidak tahu keberadaannya. Kielek Beng menarik nafas dan berkata, Aku dan kalian dua saudara kembar sudah penuh dengan kekotoran. Sudah jangan mengomel lagi Songeng Lam sedang menunggu obat penawarnya. Kielek Beng tertawa kecut, dia mengambil cangkir arak itu dan meminumnya sampai habis. Bok HOOHOO terus melihatnya, begitu dia minum sampai habis, Bok HOOHOO tertawa dan berkata, Putrimu sangat cantik, tapi kau tidak mengijankanku mengganggunya bila tidak aku akan mengangkat dia menjadi anak angkat. Kata Kielek Beng. Jangan mengatakan yang tidak-tidak, aku pun tidak pantas menjadi ayahnya, apalagi dirimu, mana pantas menjadi ibu angkatnya. Cepat berikan obat penawarnya kepada Songeng Lam. Baik, baiklah dia memasukkan obat penawar itu ke dalam mulut Songeng Lam, tapi dia tertawa dan berkata, Aku pasti tidak pantas menjadi ibu angkatnya. Tapi bila aku menginginkannya tidak apa-apa bukan, kau sungguh keterlaluan. Kielek Beng tidak tahu bahwa putrinya sudah masuk ke dalam perangkap Bok HOOHOO bahkan sudah menjadi anak angkatnya. Wajah Songeng Lam semakin bersemu merah, tiba-tiba dia membuka mulut dan memuntahkan darah yang bercampur dengan darah. Kata Bok HOOHOO. Dia akan segera sembuh dan sebentar lagi akan siuman, aku kira lebih baik kalian jangan bertemu supaya dia tidak tertekan. Tapi kau tenang saja, aku tidak akan melukainya, karena aku ingin kau menjadi adik iparku, bilakah sudah menerpati janji, aku pun demikian. Hati Kielek Beng terasa sakit, dia berpikir, benar juga dengan kata-katanya, Songeng Lam sudah lama menjadi istri Chokim Sang, aku tidak pantas bertemu dengannya lagi, baiklah aku akan menuruti kemauannya. Suamiku, bawalah adik ipark ke belakang, aku akan menemani Chokujin. Loh Sem, apakah kau sudah membereskan kamarnya? Dari tadi sudah kubereskan, kata Bok HOOHOO. Kalau begitu, masing-masing jalankan tugasnya. Chokujin harus diobati lagi tapi paling terlambat besok dia sudah harus pergi dari sini. Kata Ketua Pak Toh San, U Bun Chong. Sudah kau jangan cerwet, adik ipark, mari ikut aku. Kielek Beng mengikuti U Bun Chong masuk ke dalam, dia sempat melihat Songeng Lam, hatinya terasa sedih, dalam hati dia berpikir, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Masa lalu seperti asap, setelah melakukan kesalahan sulit untuk kembali. Kielek Beng sangat menyesal, dia ingin menukar nyawanya dengan nyawa Songeng Lam. Yang membuatnya lebih sakit adalah putrinya, bila dia berhadapan dengan Songeng Lam, perasaan yang timbul adalah penyesalan. Tapi terhadap putrinya, kecuali rasa sesal, dia sangat ingin menebus dosanya. Dia tahu orang yang dicintai oleh Songeng Lam bukan dirinya, dipun bukan karena cinta berubah menjadi dendam. Yang pasti adalah bahwa harga dirinya sudah terluka. Karena itu walaupun dia sudah tidak dapat bertemu dengan Songeng Lam, walaupun hatinya terasa sedih, tapi luka hatinya tidak terlalu dalam, dia percaya waktu akan menyembuhkan lukanya. Melalui pertarungan antara hidup dan mati, dia bisa menerimanya, bisa menerima istrinya sudah menikah dengan Chokim Sang, walaupun perasaan sedih itu masih ada. Tapi melihat putrinya yang tidak mau mengakuinya sebagai ayah, dia tidak tahan. Pukulan ini baginya lebih parah dibanding tidak dapat menerima cinta dari istrinya. Tidak dapat bertemu lagi dengan mantan istri itu tidak apa-apa, bila tidak dapat bertemu dengan putrinya lagi, hatinya seperti disayat dengan pisah. A. Kiai Sugiyo masih menangis, Chok Tiansu melihatnya, dia pun ikut sedih tapi dia pun tidak ada waktu untuk menghiburnya. Ayahnya, Chokim Sang sudah sadar, dorongan darah yang dilakukan oleh Kielek Biang tepat pada waktunya, walaupun sudah sadar dia masih tidak bisa duduk, rapi dia tahu bahwa nyawanya harus diambil kembali. Dia membuka matu dan istrinya sudah hilang. Bagaimana keadaan guru Yeo Hichu dengan suara yang terpatah-patah dan seperti suaranya Mook Chokim Sang bertanya. Kepada Chok Tiansu. Chok Tiansu harus menempelkan telinganya mendekati mulut ayahnya, baru bisa mendengar dengan jelas. Dia tidak menanyakan istrinya karena dia sudah tahu bahwa istrinya dibawa oleh Kielek Beng, tapi Kielek Beng pun sudah menolongnya mengambil nyawanya kembali dari pintu kematian, apa yang harus dia katakan lagi. Dia hanya bisa mengubur kesedihannya di dalam hati, menganggap bahwa istrinya sudah meninggal. Ayah tenang saja, aku sudah memberikan obat kepada guru Yeo Hichu, walaupun obatnya belum tentu cocok, tapi paling sedikit nyawanya masih bisa tertolong, jawab Chok Tiansu. Chok Kim Sang melihat putranya, seperti masih ingin bertanya, tapi dia tidak uyei puyei tenaga uyei wuk bicara lagi. Tapi Chok Tiansu sudah tahu bahwa ayahnya ingin menanyakan apa ayahnya pasti merasa aneh, mengapa dia mempunyai obat penawar dari keluarga Bok, walau obat itu belum tentu cocok. Tapi dia tidak bisa memberitahukan semua ini kepada ayahnya bahwa obat itu diberikan oleh Kie Yan Gan kepadanya. Kie Yan Gan adalah ayah dari musuh Chok Kim Sang. Waktu itu dia terkena jarum beracun milik Kim Ho, Kie Yan Gan mengeluarkan racun dengan menghabiskan tenaga dalam yang sudah tersimpan selama beberapa tahun untuk menolong nyawa Chok Tiansu, karena masih ada racun yang tersisa, pada saat gak akan berangkat Kie Yan Gan memberikan dua botol obat, yang satu untuk menawarkan racun dan yang satu lagi untuk menguatkan tubuhnya. Hasilnya membuktikan bahwa obat itu sangat mancur. Obat yang pertama, sudah menolong nyawa guru Ye U Hichu, melihat sorot matanya yang aneh, dia teringat lagi pada botol obat yang kedua. Kedua botol itu disimpan di balik bajunya, bukan ada dua botol melainkan ada tiga botol, ketiga botol itu bentuk dan ukurannya sama. Bila dengan merabat tidak akan bisa membedakannya, terpaksa dia mengeluarkan dua botol obat yang tersisa. Ternyata yang satu botol lagi adalah Sukut San, pemberian bok de koan koan. Dia mengeluarkan obat penguat itu dan mengambil sebutir untuk ayahnya. Chow Tianshu berkata, Ayah, minumlah obat ini dulu, nanti aku akan menerangkan obat ini berasal dari mana. Bila Chow Kim Song tahu dari mana asal obat ini, dia pasti tidak akan mau meminumnya. Tapi sekarang ini putranya sudah memasukkan obat itu ke dalam mulutnya, dengan terpaksa dia menelannya. Tapi luka Chow Kim Song terlalu parah, walaupun obat itu sangat bagus, tidak dapat segera memulihkan seluruhnya tapi paling sedikit Chow Kim Song sudah bisa mengumpulkan tenaga, dan dia pun bisa duduk. Chow Tianshu membereskan lagi obat Sukut San, dia memikirkan kembali kata-kata bok koan koan. Obat ini diberikan oleh bok koan koan. dan kepadanya pasti ada tujuan tertentu, tujuannya adalah mendapatkan kembali kyelek beng, tapi pertama-tama ilmu silat kyelek beng harus dimusnahkan, karena itu dia meminta bantuan kepada Chow Tianshu untuk meracuni kyelek beng. Chow Tianshu masih ingat waktu dia hanya tertawa dan berkata, kyelek beng adalah seorang pesilat tangguh, bagaimana aku bisa meracuninya? Jawab bok koan koan. Kau meracuni dia dengan tangan orang lain, walaupun kyelek beng tahu dia tidak akan membunuh orang itu. Ternyata bok koan koan sudah mempunyai orang pilihan dan dia adalah putri kyelek beng, kye sugiok. Rencana ini sudah pasti yaitu memperalat kye sugiok dan Chow Tianshu. Saat itu dia tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan kepada bok koan koan bahwa hubungannya dengan kye sugiok adalah teman. Dia hanya menertawakan rencana bok koan koan yang terlalu mengada-ada putrinya sendiri mana mau membantu orang lain meracuni ayahnya. Tapi bok koan koan berkata bahwa dia melakukan semua ini bukan karena ingin mencelakai kyelek beng. Yang malah sebaliknya untuk menolong kyelek beng, bila dia memberi tahu kepada kye sugiok, maka kye sugiok pasti akan percaya kepadanya. Waktu itu dia hanya menganggap rencana bok koan koan terlalu mengada-ada, walaupun obat ini disimpan di balik bajunya, tapi dia tidak akan memberikannya kepada sugiok. Sekarang dia sedang memegang botol obat itu, hatinya pun mulai tergerak. Bila memusnahkan ilmu silat kyelek beng, ayahnya tidak akan mempunyai musuh seperti kyelek beng iagi, ini adalah alasannya yang ke-1. Alasan ke-2, bok koan koan pun bisa mendapatkan kembali orang yang dicintainya. Kyelek beng pun tidak akan melakukan kejahatan lagi, ini adalah alasan ke-3. Alasan ke-4 bila kyelek beng sudah kembali ke dalam pelukan bok koan koan, ibu tirinya pasti akan kembali lagi kepada ayahnya. Walaupun banyak kebaikannya, tapi Coh Tian Su merasa berbuatan ini adalah perbuatan orang berhati kerdil, malah bisa disebut kejahatan. Aku adalah laki-laki sejati, mengapa harus membantu bok koan koan melakukan rencananya, tapi dia tidak tega melihat ayahnya yang bersedih karena kehilangan istri tercinta, dia juga tidak tega melihat Kyee Su Giok menjadi sedih karena menganggap ayahnya sudah mati. Sekarang Coh Kim Sang sudah bisa duduk, dia melihat putrinya. Yang masih belum sadar, dan juga melihat Kyee Su Giok yang masih menangis, tanpa sadar dia pun meneteskan air mata. Hanya Coh Tian Su yang bisa mengerti perasaan ayahnya dan Kyee Su Giok. Hati Coh Kim Sang seperti perasaan putranya, begitu bergejolak. Kyee Lek Beng hampir membunuhnya, menculik istrinya, tapi terakhir Kyee Lek Beng pula yang menolong nyawanya. Bagaimana Kero memperhitungkan dendamnya? Dalam hati Coh Kim Sang berpikir seperti itu. Sekarang dia sudah agak sadar, walaupun hatinya masih tidak tenang, tapi dendamnya mulai berkurang. Terhadap Kyee Lek Beng dia bisa iucu ya haim seiuwa kelakuannya, apalagi terhadap putri Kyee Lek Beng. Bila bukan karena Kyee Su Giok yang terus-menerus menghalangi ayahnya, mungkin Coh Kim Sang dan putranya sudah mati di tangan Kyee Lek Beng. Yang lebih membuatnya bingung adalah dia pernah menyuruh putranya membunuh Kyee Su Giok, tapi pada saat nyawanya terancam dia malah ditolong oleh Kyee Su Giok, dengan Kero menyuruh ayahnya menolong dia, menariknya kembali dari bahaya kematian. Sebenarnya aku tidak mau menerima kebaikannya, tapi aku malah menerimanya. Antara dia dan Kyee Lek Beng ada dendam yang tidak dapat diperhitungkan. Tidak bisa mengatakan siapa yang berhutang kepada siapa, tapi terhadap Kyee Lek Beng, sekarang ini Coh Kim Sang merasa berhutang budi. Terhadap Kyee Lek Beng dia bisa memahami semua perbuatannya tapi terhadap Kyee Su Giok dia merasa malu, yang bisa minta maaf hanya dia, Coh Kim Sang. Coh Tian Su melihat ayahnya membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, dia mendekatkan telinganya ke mulut ayahnya. Kata-kata Coh Kim Sang sangat lambat, tapi terdengar jelas di telinga Coh Tian Su. Kata ayahnya, Tolong beritahu kepada nona Kyee, aku bersalah kepadanya, aku jadi tidak enak hati, kau harus bantu aku membalas budi kepadanya. Coh Tian Su berjalan ke arah Kyee Su Giok dan berkata, Su Giok, ayahmu bukan orang jahat, walaupun dia banyak melakukan kesalahan, tapi aku tahu sifat aslinya, sangat jujur dan baik, kita jangan seperti orang lain menganggap dia adalah setan jahat. Coh Tian Su tahu bahwa Kyee Su Giok sangat sedih. Kata-katanya yang tadi tidak akan berdampak apapun, tapi sakit hatinya tetap harus diobati. Benar Kyee Lek Beng sudah menculik ibu tirinya, juga hampir membunuh ayahnya, dem-dem di antara dua keluarga ini sulit untuk didamaikan. Dia juga tahu ayahnya masih membenci Kyee Lek Beng, tapi dia percaya rasa benci ayahnya kepada Kyee Lek Beng seperti dirinya akan semakin berkurang. Begitu dia mengatakan bahwa Kyee Lek Beng bukan orang jahat, dia pun mencuri pandang melihat ayahnya yang sedang memejamkan mati seperti berpikir, tapi wajah ayahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia juga tidak terlihat tidak senang. Chow Tiansu menjadi agak tenang, pembicaraannya selanjutnya pun menjadi lancar. Kata-kata Chow Tiansu membuat Kyee Sugiyok berhenti menangisi dia mengangkat kepala dan memandang Chow Tiansu, Kyee Sugiyok tidak bicara apapun tapi sorot matanya sudah menunjukkan sedikit harapan, dia masih terlihat tidak percaya diri. Kata Chow Tiansu, Kau adalah orang yang paling dicintai oleh ayahmu, asal kau bisa menarik dia dari kesesatan itu, maka dia akan kembali menjadi orang baik. Metuk Yai Sugiyok bercahaya lagi, dengan gemetar dia berkata, Apakah kau percaya kepadaku? Tapi aku tidak tahu bagaimana membantu ayahku untuk kembali ke jalan yang benar. Chow Tiansu sudah mendapatkan ide, dia mengeluarkan yang diberikan oleh Ginho dan berkata, Aku tidak ingin membohongimu, ini adalah obat untuk mencimhimi jil silat seseorang menjadi lenyap, apakah kau mau menyuruh ayahmu neminum obat ini? Dengan terkejut Kyee Sugiyok bertanya, Kau menyuruhku memusnahkan ilmu silat ayahku, bukankah itu artinya mencelakainya? Jawab Chow Tiansu, Tidak, ini bukan untuk mencelakainya, malah ini untuk menolongnya, apakah kau mau ayahmu terus melakukan kesalahan? Kye Sugiyok menganggup menyetujui pendapat Chow Tiansu. Kata Chow Tiansu lagi, Bila dia kehilangan ilmu silat, dia tidak akan bisa lagi melakukan kejahatan, teman-teman yang jahat pun tidak akan pernah bisa memperalat ayahmu lagi. Ayahmu terlalu malu untuk pulang ke rumah, bila dia sudah kehilangan ilmu silat, kau bisa memaksanya untuk pulang. Kye Sugiyok sudah mengerti, dia bertanya lagi, bila dia sudah mau pulang, lalu bagaimana? Bila dia berada di rumah, kakekmu akan menasihatinya dan dia akan berubah, ilmu silat kakekmu sangat tinggi, dia pasti akan selalu dilindungi oleh kakekmu dan tidak ada orang yang berani. Mencari ayahmu untuk membalas dendam. Sebelum hari ini, aku belum pernah bertemu dengan ayahku, tapi sekarang aku tahu dia adalah orang yang sangat sombong, bila dia kehilangan ilmu silat, kata Kye Sugiyok. Benar, bila dia sudah kehilangan ilmu silat, dia akan merasa lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Tapi waktu adalah obat yang paling baik perasaan antara putri dan ayahnya atau perasaan antara ayah dan anak mengobati luka karena kehilangan ilmu silat, kehangatan keluarga akan membuatnya percaya diri kembali, apalagi ilmu silat keluarga Kye Sangat Tinggi, walaupun tidak ada penawarnya, tapi dengan bantuan kakekmu mungkin, ilmu silatnya akan pulih kembali. Dalam hati Kye Sugiyok berpikir, benar, bila ayah kehilangan ilmu silat, itu akan lebih baik daripada mempunyai ilmu silat tapi dipergunakan tidak pada tempatnya. Dengan kehilangan ilmu silat tapi mendapatkan kembali Chiyugai Aiei keluarga, kebaikan menutupi kekurangan. Tapi di mana sekarang ayah berada ke mana aku harus mencarinya? Chow Tiansu seperti tahu pikirannya dan dia berkata, ayahmu tidak akan mau kehilanganmu, tidak perlu mencarinya, dia yang akan datang untuk mencarimu. Kye Sugiyok menghapus air matanya, mengambil sukutsan dan berkata, Chow Toh Ako, terima kasihkah sudah menolongku dengan memberitahu rencana ini, baiklah sekarang aku akan pergi, sampaikan permintaan maafku kepada ayahmu, ayahku telah membuat kehidupan keluarga kalian menjadi berantakan, aku juga ikut sedih. Dia mengambil dua botol itu dan pergi dengan terburu-buru entah lupa atau ada sebab lain, dia tidak menanyakan dari mana asalnya sugusan itu. Karena Chow Tiansu pun merasa lega, bila Kye Sugiyok menanyakannya, dia tidak tahu harus menjawab bagaimana, karena dia tidak berniat untuk membohongi Kye Sugiyok. Hari sudah siang, sudah tiba waktu perjanjian antara ayahnya dengan Tong Huya Yan. Walaupun nyawa ayahnya sudah tidak terancam lagi, tapi luka yang dideritanya cukup berat, maka Chow Tiansu tetap merasa khawatir. Guru Yeu Hicu pun harus beristirahat. Pertama, janji ayahnya dengan Tong Huya Yan harus dibatalkan. Kedua, sekarang ini Chow Tiansu pun membutuhkan bantuan dari orang seperti Tong Huya Yan. Dia takut luka ayahnya semakin parah dan musuh mempergunakan kesempatan ini menyerang ayahnya. Dia tidak berani meninggalkan ayahnya sendirian, dia membuka totokan adiknya dan berkata, cepatlah kau pergi ke Piau Heng, suruh Tong Huya Yan datang kemari. Chow Tian Hang masih kecil, ilmu silap dan pengalamannya belum sebanyak dirinya, bila dia menyuruh adiknya menjaga ayahnya dia merasa tidak tenang. Chow Tian Hang berkata, Baiklah, aku akan segera pergi untuk memberi tahu Pamantong bahwa orang yang bermarga Kie yang membuat kekacauan adalah tamut yang mereka undang. Kau tidak perlu banyak bicara, hanya menyuruh Pamantong supaya datang ke sini, semua masalah biar aku yang mengatakan kepadanya. Sebelum totokannya dibuka oleh Toa Konya, Chow Tian Hang sebenarnya mulai agak kesadar, dia melihat bagaimana Kie Sugiyok. Membela ayah dan Toa Konya, begitu melihat nyawa ayahnya sudah tidak terancam lagi, dia pun menjadi tenang. Sambil berjalan Chow Tian Hang berkata, Orang Shikya itu jahat sekali, tapi putrinya adalah gadis yang baik. Mengapa ayahnya bisa berwajah jelek seperti itu tapi mempunyai putni yang cantik, benar-benar aneh? Toa Konya, apakah kau menyukai Nonak Kie? Setelah bicara seperti itu Chow Tian Hang cepat-cepat lari dan Chow Tiansu tidak punya waktu untuk menegurnya. Hyekim Giao masih berada di luar rumah Chow Kim. Song Emlek Beng sudah pergi membawa Song Eng Lam dengan kereta kuda. Begitu jeritan Hyekim Giao berhenti, kereta itu pun menghilang entah kemana. Kedua pekerja Piao Hang bertanya, Nona Hie, apa yang sudah terjadi? Jawab Hyekim Giao. Apakah kalian tidak melihat bahwa Chow Hu Jin sudah diculik oleh irang lain? Mereka pergi naik kereta kuda itu. Dua orang pekerja Piao Hang itu, yang satu bernama Pao Seng yang satu lagi adalah Lui Chow, meski ilmu silat mereka tidak terlalu tinggi, tapi mereka sudah bekerja selama puluhan tahun di Piao Hang itu. Sewaktu Kie Lek Beng menggendong Song Eng Lam pergi dengan kereta kuda, mereka hanya sempat melihat bayangannya saja. Begitu mendengar Hyekim Giao berkata seperti itu, mereka pun terkejut. Pao Seng masih tidak percaya dengan pendengarannya maka dia pun bertanya, Chow Hu Jin yang mana yang kau maksud istri pendekar Yang Chiu, Chow Kim Sang Lui Chow terkejut. Siapa yang begitu berani menculik istri Chow Tai Hiap? Laki-laki yang wajahnya ada bekas luka dia menggambarkan wajah Kie Lek Beng, membuat kedua orang itu bertambah terkejut. Bukankah orang itu bernama Kie Tai Seng kata Pao Seng? Aku tidak tahu, aku hanya tahu dia adalah penjahat bengis. Mengapa kantor kalian bisa mengundang orang seperti di ada tangkes ini? Baru saja dia berkata seperti itu, tiba-tiba melihat Kie Sugiok keluar dari rumah Chow Kim Sang. Sugiok mendengar Hyekim Giao yang sedang menghina ayahnya, langsung dia memelototi Kim Giao. Kim Giao sudah pernah melihat Kie Sugiok sewaktu di Adan Hui Tian membuat kerusuhan di rumah Hyekim. Tiba-tiba sekarang ini Sugiok muncul di hadapannya, segera dia mengeluarkan pedangnya. Kata Kie Sugiok. Nona Hie, ayahmu lah yang penjahat, mengapa kalian tidak datang bersama-sama? Dengan marah Hyekim Giao berkata, Kurang ajar. Ayahku adalah pendekar Tiong Chiu, kaulah yang putri penjahat. Dia tidak tahu bahwa Kie Sugiok adalah putri dayi laki-laki yang dia maki-maki itu, dan sekali lagi dia membuat sakit hati Kie Sugiok. Kie Sugiok sedang marah untuk melampiaskannya, dengan dingin dia berkata, Pendekar Kentut. Kau dengar, ayahmu dari luar seperti orang baik-baik tapi dalamnya begitu jahat, lebih jahat daripada penjahat sadis. Hyekim Giao sudah mengetahui tingkat ilmu silat Kie Sugiok tapi karena Kie Sugiok karena terus memarahi ayahnya, dia pun segera menusukan pedangnya ke arah Kie Sugiok dan berkata, Siluman, berani sekali kau memarahi ayahku, aku akan meminta nyawamu. Kemudian dia berteriak, Hei kalian, cepat datang kemari, dia adalah Sumoihui Tian Sin Hong. Dengan tertawa dingin Kie Sugiok berkata, Apakah nona ingin berkelai? Baiklah, aku si siluman kecil datang untuk menghajarmu. Dengan cepat Kie Sugiok menangkap tangan Hyekim Giao ilmu silatnya tidak setinggi ilmu silat Kie Sugiok, tapi karena dia masih terkejut karena melihat Kie Lek Beng menculik Chau Hu Jin, maka dia pun takut kepada Kie Sugiok, dia bersalah karena dia yang lemah menyerang dulu kepada pihak yang kuat. Mana bisa dia menahan serangan Kie Sugiok yang penuh perubahan? Terdengar suara senjata yang terjatuh, ternyata pedang milik Hei Kim Giao yang terjatuh. Hei Kim Giao sudah ditangkap oleh Kie Sugiok. Kie Sugiok mengangkat tangannya dan berkata, Kau mau membunuhku, tapi aku si siluman kecil ini hatinya lebih baik dari dirimu, aku hanya ingin membuat wajahmu hancur, supaya seumur hidup tidak bisa menikah. Begitu dua orang itu mendengar bahwa si siluman kecil ini adalah adik seperguruan Hu Itian, mereka sudah ingin bergabungan dengan Hei Kim Giao untuk menangkap Sugiok. Siapa yang sangkat putri pendekar Tiong Chiu, Hei Kim Giao begitu lemah, hanya segebrakan sudah bisa ditangkap oleh siluman kecil itu. Hei Kim Giao mendengar Kie Sugiok akan merusak wajahnya, dia langsung terkejut dan merasa lemas. Waktu itu Hei Kim Giao seperti seorang terpidana yang menunggu Al Gojo menurunkan goloknya, tapi setelah ditunggu-tunggu golok itu tidak kunjung turun. Dalam hati Hei Kim Giao berpikir, dia hanya membuatku terkejut saja, hanya ingin aku meminta ampun kepadanya, aku adalah putri pendekar Tiong Chiu, aku tidak akan meminta ampun kepadanya, bila melukai wajahku, lebih baik aku bunuh diri saja. Akhirnya telapak tangan Kie Sugiok diturunkan dan mengenai wajah Hei Kim Giao, tapi dia tidak merasa sakit sama sekali, ternyata Kie Sugiok hanya mencubit wajahnya. Ternyata dalam waktu yang singkat itu, pikiran Kie Sugiok telah mengalami perubahan. Tadinya dia benar-benar ingin memukul Hei Kim Giao, tapi begitu Hei Kim Giao sudah berada dalam genggamannya, kemarahannya mulai meredah, dia tahu bila wajah Hei Kim Giao dirusak olehnya, hukuman ini terlalu berat untuk Hei Kim Giao, lebih baik hanya menampar saja untuk melampiaskan kemarahannya. Begitu dia ingin menampar, melihat wajah Hei Kim Giao dan melihatnya memejam mata, serta tampak takut, kemarahannya segera berkurang, dia malah ingin tertawa. Akhirnya dia malah mencubit wajah Hei Kim Giao, dengan ringan dia berkata, Muka yang begitu mulus, aku pun tidak tega merusaknya. Baiklah kali ini aku akan memaafkanmu, lain kali kau tidak boleh sembarangan marah-marah kepada orang lain. Begitu Hei Kim Giao dilepaskan, dua orang Piao Hei itu malah mendekat. Dengan marah Kiai Sugiyok berkata, Aku dan kalian seperti air sungai tidak mungkin bercampur dengan air sumur. Nona Hei, sudah aku lepaskan, kalian mau apa? Tanya Pao Seng, kalau iya, kalian mau apa? Kata Kiai Sugiyok kami sudah dipesan oleh Truong Kiamta untuk mencari Huitian sekarang, kau sudah ada di sini, ikutlah kami ke Piao Heng dan beritahukan kepada kami di mana keberadaan Huitian sekarang. Kata Kiai Seng Giao. Aku jarang bergaul, tidak tahu sejak kapan ketua Piao menjadi kaki tangan penguasa pemerintahan. Jangan menghina ketua Piao kami kata Pao Seng marah. Kau yang mengundangku datang ke Piao Heng, aku sangat berterima kasih, tapi sayang aku tidak mempunyai waktu. Kata Lui Chow dengan marah. Kami mengundangmu tapi kau tidak mau, apakah kami harus mengundangmu menggunakan senjata? Dengan tertawa dingin Kiai Sugiyok berkata, Aku tidak mempunyai waktu untuk mengobrol dengan kalian, pergilah. Sifat Lui Chow lebih keras, segera dia mengerakkan tangannya yang besar untuk menangkap Kiai Sugiyok, dan berkata, Hei, siluman kecil, kau jangan sombong kata-katanya belum habis sudah terdengar suara gamparan, ternyata dia sudah digampar oleh Kiai Sugiyok. Piao Seng sangat terkejut, segera dia mencabut pisaunya dan mendekati Kiai Sugiyok, ilmu silatnya lebih tinggi dari Lui Chow dan tangannya memegang pisau tidak mudah untuk Kiai Sugiyok bila ingin menggampam ya, apalagi dia mempunyai jurus Ngo Ho To An Bun Tu, lima hari mau penghancur pintu, yang selalu menyerang dengan keras sekali bergerak. Tiga jurus sudah keluar, tiap jurus, sangat tajam dan ganas. Kiai Sugiyok ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu, tapi dia tidak bisa dengan tangan kosong merebut pisau Piao Seng, terpaksa dia mengeluarkan pecuting Coapian dan berkata, hayo minggir, bila tidak aku akan memecutmu.